Kaisar Guntur, seharusnya ada tempat duduk untukmu di sini. Ketika Sangguan Wus mengatakan ini, seluruh kompetisi atap Ling Xiao menjadi gempar. Semua orang saling memandang dengan heran. Menyebabkan masalah. Reaksi pertama setiap orang adalah bahwa spiritual Woodpeak merencanakan sesuatu. Melihat keluar, hanya ada sepuluh singgah sana Kaisar di platform Zen di puncak utara. Sekarang setelah Sangguan Wus tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, hal itu tidak memungkinkan orang untuk tidak membuat tebakan liar. Mendengar hal ini, Kaisar Petir mau tidak mau berdiri dan menjawab dengan suara yang jelas, Master Puncak Sangguan menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana mungkin aku, Kaisar Petir, berani duduk sejajar dengan para Kaisar Agung yang tak tertandingi ini? Ini tidak bisa diterima, benar-benar tidak bisa diterima. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada sedikit orang yang berhasil meraih gelar Kaisar. Kaisar Guntur, kaulah yang terpilih. Ini adalah berkah bagi klan suci Guntur, dan terlebih lagi bagi umat manusia. Kemudian, Sangguan Wus menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada tujuh Kaisar besar dan kerumunan klan suci. Raja Petir berkata bahwa dia tidak berhak duduk di panggung tahta Kaisar. Bagaimana menurut kalian? Dalam sekejap, seluruh penonton bersorak-sorai. Kita harus pergi ke panggung tahta Kaisar. Jika Kaisar Agung Guntur tidak memenuhi syarat, lalu siapa? Benar, saya sepenuhnya mendukung kenaikan Kaisar Guntur. Itu hampir merupakan dukungan sepihak. Namun, orang-orang dari klan Sein bermata suci, klan Sein Abismal, dan klan Sein Mata Iblis hanya bisa terlihat muram. Heh, spirit Abisalpik ini benar-benar bersedia melakukan apa saja hanya untuk menyedot klan Sein Guntur, yang hanyu dari klan Sein Langit terbakar mencibir. Tidak jauh dari situ, Chen Jingfeng dari klan Bintang Suci melirik Bai Kianyu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Kaisar Petir bahkan tidak berani mengambil posisi Kaisar Putih. Bai Kianyu tidak menjawab. Sepasang mata yang cerah dan indah dengan sedikit kesuraman hanya diam-diam mengamati arena. Kaisar Guntur. Kaisar Guntur. Keributan di bawah panggung semakin keras, memekakan telinga dan memekatkan telinga. Kaisar Agung Guntur tersenyum dengan rendah hati dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Saya berhutang budi atas kebaikan semua orang. Karena semua orang sudah banyak bicara, tidak sopan jika saya menolak. Tanpa banyak keraguan. Dia juga tidak bersih keras menolak. Sekte dan kekuatan yang ingin menjilat klan Sein Guntur semuanya bersorak serempak, tetapi banyak yang menggelengkan kepala dalam hati. Platform Tahta Kaisar. Mereka mewakili 10 klan suci terkuat. Ada 3 kursi kosong. Mereka adalah tempat kedudukan 9 Raka, Mata Dewa, dan Kaisar Mata Iblis. Di mata sebagian orang, kelakuan sangguan Wuster bilang tidak pantas. Jika dia ingin menjilat klan suci Guntur, dia bisa mendirikan platform Tahta Kaisar yang lain. Namun, tindakannya pasti akan menyinggung klan suci lainnya. Adapun siapa yang telah dia sakiti. Setiap orang punya jawaban di hati mereka. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Raja Guntur berjalan dengan langkah mantap. Dia membawa aura yang luar biasa dan kuat saat dia berjalan ke alun-alun meditasi di puncak gunung utara. Salam, Kaisar Agung Meskipun dia telah menjadi Kaisar Agung, dalam hal senioritas dan kekuatan, dia jauh dari tujuh Kaisar Agung di depannya. Sebelum duduk, Kaisar Petir membungkuk kepada mereka dengan sangat rendah hati. Tujuh Kaisar Agung tidak mengalami banyak perubahan emosi. Karena kamu sudah menjadi Kaisar Agung, kamu tidak perlu rendah hati, kata Kaisar Bintang dengan tenang. Terima kasih atas pujianmu, Kaisar Bintang. Meski begitu, aku masih cemas. Itu hanya tempat duduk. Silakan duduk. Jangan buang waktu semua orang. Iya. Mata Raja Petir bersinar dengan sedikit gairah. Dia menangkupkan tinjunya ke tujuh orang di depannya lagi. Kemudian, dia melompat dan terbang menuju salah satu kursi batu Kaisar yang kosong. Saat ini, mata semua orang menjadi dingin. Suara mendesing. Prestise seorang Kaisar yang tak terlihat menyebar. Aura Raja Petir tidak kalah dengan tujuh Kaisar Agung. Namun, kursi yang dia injak tidak lain adalah panggung tahta Kaisar yang diukir dengan sepasang mata umu iblis. Pada saat ini, semua orang tahu niat klan Sein Guntur. Seluruh klan Sein Guntur tampak bersinar terang. Sementara itu, klan mata iblis Sein tampaknya telah jatuh ke dalam jurang dingin yang tak berujung. Amarah. Kebencian. Segala macam emosi negatif langsung melonjak ke dalam hati mereka. Ini keterlaluan, penjaga bintang serigala surgawi Rao Feiluan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Matanya hampir memuntahkan api. Ini merupakan penghinaan. Penghinaan yang sangat besar. Martabat klan suci mata iblis diinjak-injak, diinjak-injak dengan kejam. Wajah Likun juga pucat. Tatapan dinginnya menyapu ke arah penonton klan Sein Guntur dan bertemu dengan tatapan menghina Likun. Provokasi. Sebuah provokasi yang tidak disamarkan. Momen ini merupakan sebuah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seluruh klan mata suci iblis. Anjing sialan itu, Rao Feiluan ingin berdiri dan berdebat dengan sangguan Wuz, tetapi tetua keempat menekannya. Jangan bergerak. Kamu, Rao Feiluan mengertakkan gigi. Itu adalah kursi kaisar agung mata iblis. Bagaimana orang seperti dia bisa duduk di kursi itu? Meskipun Rao Feiluan dan penjaga bintang tunggal surga Wili Wuz yang tidak akur, dia setia kepada kaisar agung mata iblis. Sebagai anggota klan mata suci iblis, dia tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Tetua keempat menghela nafas panjang. Mata tuanya yang keruh redup seperti seberkas cahaya. Tinggalkan martabatmu yang terakhir untuk dirimu sendiri. Bagian terakhir dari martabat. Melihat lelaki tua yang lemah dan lemah di depan mereka, semua orang di klan mata iblis Sein tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Itu benar. Semua orang sangat sedih. Setiap orang menderita penghinaan karena martabat mereka diinjak-injak. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah konferensi klan suci. Dengan kekuatan klan mata iblis saat ini, bagaimana mereka bisa menghentikan apa yang terjadi di depan mata mereka? Begitu segalanya menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya, merekalah yang akan dipermalukan. Tidak banyak orang yang peduli dengan perasaan klan mata iblis. Mereka hanya merasa itu bukan urusan mereka dan merasa sombong. Sejarah akhirnya akan selesai, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar menghela nafas. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganku, aku masih merasa sedikit menyesal. Itu tidak akan terjadi, kata Baikianyu dari klan suci mata suci. Apa? Yan Hanyu tidak mendengarnya dengan jelas. Chen Jingfeng dari klan bintang suci juga memandangnya dengan heran. Mata Baikianyu berbinar. Ia mengerutkan bibir merahnya dan bergumam pelan. Aku yakin klan mata iblis suci tidak akan jatuh begitu saja. Putri Kaisar Bai. Pewaris tahta klan suci mata suci. Dia sebenarnya membela, musuh lamanya, lagi. Chen Jingfeng dan Yan Hanyu tidak bisa tidak saling memandang. Sepertinya seluruh klan suci mata suci senang melihat pemandangan ini, hanya Baikianyu yang begitu kesepian. Mengapa? Keduanya sangat bingung. Di sisi lain, Chou Hen memandang kaisar petir, yang telah naik tahta klan suci mata iblis. Dia juga melihat perubahan ekspresi tetua keempat, Rao Fei Luan, dan yang lainnya. Ekspresi Chou Hen tidak berubah sama sekali. Dia tampak setenang air di sumur kuno. Namun, Luo Mengxiang, Long Qingyang, Ye Yao, dan orang lain di sekitarnya jelas merasakan hawa dingin yang cukup untuk menyerang jiwa mereka. Bukan hanya kebencian yang kuat yang ditekan di lubuk hati mereka. Itu juga merupakan niat yang sangat dingin dan membunuh. 1612. Puncak Lingqiao, arena kompetisi platform Lingqiao. Suasananya sangat rumit. Semua orang memandang klan Lightning Sein dan klan Mata Iblis dengan tatapan aneh. Sangguan Wuz benar-benar kejam. Menurutku klan Mata Iblis dan puncak Lingqiao tidak punya dendam. Babak penyisihan baru saja berakhir dan mereka sudah menginjak klan Mata Iblis. Bukankah ada tiga kursi? Kaisar Petir sendiri yang memilih platform Kaisar Mata Iblis. Ayo, semua orang tahu bahwa Kaisar Petir akan memilih kursi itu. Sangguan Wuz sengaja menjilat klan Suci Petir. Dia membuang reputasi klan Mata Iblis. Sangat disayangkan klan Mata Iblis Sein memiliki begitu banyak keberanian untuk berpartisipasi dalam konferensi ras suci, tapi mereka tidak menyangka akan dibodohi sebelum kompetisi resmi dimulai. Saya masih memiliki secerca harapan bahwa klan Mata Iblis dapat mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Sepertinya mereka sudah selesai. Ketika Kaisar Guntur naik ke posisi itu, dia telah mengumumkan, ambisi, rasnya. Tujuan mereka dalam konferensi klan suci ini jelas, untuk menggantikan klan Mata Iblis dan menjadi salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Tanpa keraguan. Klan Lightning Sein memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tapi tidak ada yang tahu apakah klan Mata Iblis memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Lord Sangguan Wuz dari puncak Lingki Au tidak peduli dengan keributan yang tersembunyi di balik sorak-sorai. Dia bahkan tidak melihat ke klan Mata Iblis. Mungkin di matanya, ini hanyalah kesempatan untuk mengikat klan Lightning Sein. Tidak perlu peduli dengan klan Mata Iblis. Platform Kaisar 10 Arah 8 Kaisar Agung Dia seperti dewa raksasa kuno yang menjaga dunia, menyebabkan orang merasa takut pada pandangan pertama. Apakah rasanya enak? Kaisar Primordial, yang duduk di sebelah Kaisar Petir, tersenyum main-main. Kaisar Petir menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Ini sangat menegangkan. Hahaha, karena kamu sudah ada di sini, tidak perlu berpura-pura lagi. Jika kamu memiliki kemampuan untuk duduk di sini, tentu saja kami tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah kesempatan bagus untuk klan Sein Gunturmu. Raihlah. Orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Hal ini terutama berlaku bagi dewa yang berdiri di puncak dunia. Mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Dengan itu, Kaisar Agung Purbakala melihat lurus ke depan lagi. Kaisar Petir menganggup dengan hormat. Namun, ketika dia duduk tegak dan melihat ke balkon Ling Siau lagi, senyum bangga dan mendominasi muncul di wajahnya. Tersembunyi di antara alisnya adalah ambisi seorang raja, seperti raja binatang buas yang memandang rendah dunia. Semuanya, ini sudah larut. Kita akan memasuki putaran kedua kompetisi puncak konvensi ras suci. Sangguan Wu segera mengambil alih tugas memimpin konferensi tersebut. Wakil pemimpin puncak luwosan dan anggota tingkat tinggi lainnya dari puncak permaisuri roh juga dengan cepat mundur ke luar arena. Ledakan. Bang. Suara tembakan salut yang memekakan telinga bermekaran di langit, dan pelangi warna-warni turun. Genderang perang yang megah dan suara klakson menyatu menjadi lagu perang yang penuh gairah. Dalam sekejap, hati setiap orang yang hadir menjadi tenang dari keadaan rumit dan gelisah tadi. Mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Orang tua ini akan menjelaskan secara singkat aturan putaran kedua. Sangguan Wu mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah buku berdaun emas. Dia membuka buku itu dan mengumumkan dengan suara yang jelas, putaran kedua konvensi ras suci adalah pertahanan arena. Dua orang akan bertarung satu sama lain di awal. Pemenangnya akan menjadi master arena, dan yang kalah akan menjadi langsung dihilangkan. Ada dua cara untuk maju. Dua cara untuk maju. Hati setiap orang tidak bisa tidak bersinar. Sangguan Wu mengalihkan pandangannya ke seluruh arena dan terus mengumumkan. Cara pertama untuk maju adalah, sistem poin. Setiap kali Anda memenangkan pertempuran, Anda akan mendapatkan satu poin. Anda dapat terus mempertahankan arena, atau memilih untuk menghentikan pertempuran. Jika kamu gagal mempertahankan arena, selain tersingkir, semua poin yang terkumpul akan menjadi milik lawanmu. Mendengar aturan ini, penonton pun tak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Aturan kompetisi ini bahkan lebih kejam dari babak penyisihan. Poin dari memenangkan satu atau dua pertarungan tidak akan cukup untuk maju sama sekali. Iya, jika kamu ingin maju, aku khawatir kamu harus mendapatkan setidaknya empat atau lima poin, kan? Empat atau lima poin, itu berarti Anda harus memenangkan empat atau lima lawan berturut-turut. Setelah menjalani begitu banyak pertarungan berturut-turut, semua jurus dan kartu truf yang dimilikinya langsung dianalisis oleh lawan lain di antara penonton. Terlalu kejam, terlalu kejam. Tanpa keraguan. Aturan sistem poin sangat kejam. Tanpa poin yang cukup, Anda tidak dapat mencapai garis promosi. Namun jika Anda terus-menerus mempertahankan arena untuk mendapatkan poin, tentu Anda akan diincar oleh lawan yang lebih kuat. Poin yang Anda peroleh dengan susah payah akan langsung jatuh ke tangan orang lain. Tidak mungkin untuk maju dengan poin. Itu terlalu sulit. Mari kita dengarkan cara kedua untuk maju. Sangguan Wu segera membuka halaman kedua daun emas itu. Cara kedua untuk maju adalah Hati semua orang menegang Dominasi Monopolisasi Semua orang saling memandang Aturan macam apa ini Kedengarannya lebih sulit daripada Sistem poin Dominasi Cara kedua untuk maju Berdiri di arena sebagai juara Jika tidak ada yang berani menerima tantangan, maka itu disebut Dominasi arena Dan Anda akan langsung menyelesaikan promosinya Wow Begitu pernyataan ini keluar, penonton pun heboh Para kontestan yang berhasil melaju di babak penyisihan semuanya merasakan tekanan yang besar Meskipun mereka mengira sistem promosinya akan sangat sulit, mereka tidak menyangka akan sekeras itu Dibandingkan dengan babak penyisihan yang berlangsung sehari semalam, ini seperti tingkat kesulitan, api penyucian Aku jadi gila, benar saja, tidak ada yang paling sulit, yang ada hanya lebih sulit Bahkan para jenius mengerikan dari klan suci terkuat pun tidak bisa mendominasi arena, kan? Belum tentu Jika mereka ingin mempertahankan kekuatan dan menunggu hingga final, kemungkinan besar mereka akan melewati babak ini dengan lebih damai Namun, itu hanya terbatas pada beberapa orang saja Konferensi klan suci benar-benar menakutkan Dua cara untuk maju Banyak orang merasakan sakit kepala Menarik, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar memiliki senyuman yang menggugah pikiran di wajahnya Saya menyukai sistem kompetisi yang fleksibel di mana saya dapat memilih lawan saya Saat dia berbicara, tatapan Yan Hanyu menyapu kursi penonton klan Samsara Sein Di pihak klan Samsara Sein, Yusenjin bagaikan bulan terang di antara bintang-bintang Tidak peduli betapa tenangnya dia, dia sangat mempesona Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis Dibandingkan dengan kerumunan yang gelisah, dia sangat tenang Chen Jingfeng, yang tidak jauh dari Yan Hanyu, menggelengkan kepalanya dengan serius Aturan seperti ini tidak memberikan keuntungan apapun kepada siapapun Para jenius luar biasa dari sepuluh klan suci terkuat Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka memahami satu sama lain seratus persen Jika mereka ingin mendominasi, mereka pasti akan menarik tantangan dari klan lain Jika mereka berimbang, meski berhasil mendominasi, kartu truf mereka akan terekspos sebelum waktunya Pada saat mereka mencapai babak berikutnya, lawan mereka pasti sudah mengetahuinya Jumlah orang yang maju dalam babak ini adalah sepuluh Mereka yang mendominasi akan menjadi yang pertama, dan mereka yang unggul dengan poin akan menjadi yang kedua Sangguan Wuz mengumumkan Fiuh! Masih ada desahan panjang di bawah panggung Mereka yang ingin meraih empat atau lima poin untuk menguji peruntungan dan melaju ke babak berikutnya tak henti-hentinya mengeluh Dia hanyalah iblis Dia akan melenyapkan lebih dari sembilan puluh persen orang Konferensi semacam ini dibuat khusus untuk sepuluh klan suci terkuat Paling-paling, kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan melakukan apa saja Apakah ada yang punya pertanyaan? Sangguan Wuz bertanya dengan keras Semua orang terdiam Aturannya sudah cukup jelas Karena semua orang memahami peraturannya, aku dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa putaran kedua konferensi klan suci akan dimulai Mulai Di langit di atas puncak permaisuri spiritual, elang raksasa membubung tinggi dan burung bangau putih menangis Sangguan Wuz segera mundur ke area luar platform cakrawala tinggi, meninggalkan platform terapung besar di sana Namun, karena kejamnya kompetisi, penonton yang sebelumnya percaya diri kini agak ragu-ragu Tidak ada yang berani menjadi master ring pertama Siapa yang pertama? Tidak ada yang berani naik Kalau begitu aku akan menjadi master dering pertama Di bawah panggung, seorang pemuda yang relatif pendek ingin menjadi orang pertama yang menjadi pusat perhatian Namun, tepat pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga bergema di tengah balkon lingkiau Batuan hancur dan permukaan platform terbelah Seiring dengan angin yang sangat dingin dan menakutkan, dampaknya menyebar ke segala arah seperti arus deras Hati semua orang kaget Melihat ke atas Di peron, di lubang puing-puing yang tenggelam, sosok muda yang memancarkan aura sunyi dan mendominasi langsung berdiri di sana dengan arogan Aku, pemuda pendek itu dengan keras menelan seteguk air liur Dia sangat ketakutan hingga matanya berbalik Dia dengan cepat menarik kembali kaki depannya yang menginjak platform dan segera berlari kembali dengan sedih Namun, tak seorang pun penonton yang mencemoh postur lucunya Melihat sosok itu Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Long Mi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka Pemuda itu sedikit mengangkat matanya, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sembrono Klan suci yang sunyi, Shen Yuan, minta untuk bertarung 1613 Shen Yuan dari klan suci Chaos meminta untuk bertarung Senyuman sembrono dan nada yang sedikit meninggi membawa sedikit rasa jijik dan ejekan Dalam sekejap, penonton yang memikirkan putaran pertama kompetisi langsung ketakutan Satu demi satu, mereka menarik kembali langkah mereka Shen Yuan Dia berada di level yang sama dengan Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Long Mi, Yu Xenjin, dan super jenius lainnya Tidak diragukan lagi, dia adalah salah satu favorit untuk menang kali ini Pertandingan pertama Pintu masuk yang terkenal seperti itu sepertinya mengumumkan posisi klan suci Chaos sebagai penguasa Master Arena telah muncul Dimana penantangnya Semua orang tanpa sadar melirik ke kursi penonton klan suci Chaos terkuat Orang gila ini, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar mengerutkan bibirnya dan ragu-ragu Dia kemudian menggelengkan kepalanya Lupakan saja, aku belum melihatnya sebagai lawan Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya, kata Chen Jingfeng dari jarak tidak jauh Itu belum pasti, selama kamu yakin bisa memenangkan pertandingan Aku, Yan Hanyu, pasti tidak akan takut Saya mungkin juga tidak bisa mengalahkan Shen Yuan, jawab Chen Jingfeng Baiklah, kamu menang Selusin penghitungan berturut-turut berlalu dengan tenang Tampaknya klan suci Chaos tidak berniat memasuki arena dengan segera Bagaimanapun, ini adalah pertandingan pertama Sepuluh klan suci Chaos terkuat semuanya mengincar kejuaraan Bahkan jika mereka bisa memenangkan pertandingan pertama melawan Shen Yuan yang sangat kuat Mereka mungkin harus mengungkapkan kartu truf mereka Bagi Chen Jingfeng, Yan Hanyu, dan yang lainnya, hal itu sepertinya tidak perlu Melihat tidak ada gerakan, Sangguan Wus, master puncak dari Spirit House Peak, mengundang, di mana penantangnya Namun, ada kerumunan di bawah, tapi tidak ada yang melangkah maju Jika tidak ada yang menerima tantangan ini, dia akan menjadi, Dominator, dan langsung melaju ke babak berikutnya Suara mendesing Kursi penonton mau tidak mau menjadi gelisah Kemunculan Sang, Dominator, di match pertama sungguh di luar dugaan Namun, setelah dipikir-pikir, lawannya tidak lain adalah Shen Ye dari klan suci Chaos Tak heran jika ia mampu, mendominasi, pertandingan pertama Segera, hitungan mundur ke sepuluh telah berlalu Di high sky platform, hanya Shen Yuan yang memancarkan aura luar biasa yang sangat kuat Sangguan Wus mengerti secara diam-diam Segera, dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, saya nyatakan Suara mendesing Namun, pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi bertiup di atas peron Semua orang terkejut, mereka melihat payung bunga merah dikelilingi hujan kelopak bunga terbang menuju atap Ling Xiao Payung bunga berwarna merah itu stabil dan ringan seperti kupu-kupu yang menari Luo Mengxiang, yang duduk di sebelah Cuhen, memiliki sedikit keterkejutan di matanya yang indah Ini Di bawah tatapan puluhan ribu orang, payung bunga merah melayang beberapa ratus meter di depan Shen Yuan Saat jaraknya kurang dari dua meter dari permukaan tanah, payung bunga itu tiba-tiba berhenti Setelah itu, payung bunga itu perlahan diangkat Menampakkan seorang wanita anggun dan mempesona dalam balutan gaun menari dengan riasan merah muda di bawah payung Hua Pola kisamar bercampur dengan kelopak bunga yang berjatuhan menyebar ke segala arah Melihat wanita di bawah payung, semua orang tercengang Suku jurang suci, Louting Yu, tolong beritahu aku Suara lembutnya membawa sedikit rasa dingin Ditambah dengan temperamen pembacanya, penampilan Louting Yu langsung menyentuh hati setiap orang Ya Tuhan, ini Louting Yu Dia sedikit kuat, babak pertama adalah pertarungan antara dua klan suci terkuat Itu terlalu tidak terduga Inilah kesempatan kita Selama ada satu juara yang kurang populer, akan ada satu orang lagi yang lolos ke babak berikutnya Sebaiknya ada lebih banyak pertarungan seperti ini di ronde selanjutnya Awalnya mereka mengira Shen Yuan akan mendominasi kompetisi dan melaju ke babak selanjutnya Siapa sangka Louting Yu dari Holy Abyss 3B akan muncul di menit-menit terakhir? Dengan kata lain, salah satu dari mereka dari antiquity Holy 3B dan abismal Holy 3B pasti akan terhenti di ronde kedua Harus diakui bahwa banyak orang berharap melihat situasi seperti itu Toh, hanya ada 10 orang yang bisa melaju ke babak berikutnya Aura tak terlihat berpotongan, menyebabkan ruangan bergetar secara ritmis Melihat Louting Yu di bawah payung merah, mata Shen Yuan dipenuhi minat Jika kamu terburu-buru, kamu mungkin kalah Mata jernih Louting Yu berbinar Dia membelai gagang payung dan menjawab dengan tenang, hanya ada satu juara Tidak ada bedanya jika kamu kalah cepat atau lambat He he, kamu cukup berpikiran terbuka, jawab Shen Yuan Tangan ramping Louting Yu memainkan payung merah di tangannya dan bibir merahnya terbuka Ditambah lagi, aku mungkin tidak akan kalah Menggoda tapi tidak menawan Dingin tapi tidak acuh Louting Yu mungkin satu-satunya di dunia yang bisa menghiasi riasan merahnya Yang menggoda menjadi begitu anggun dan cantik Setiap gerakan dan perkataannya menyentuh hati banyak orang Louting Yu, lakukanlah Suku jurang suci akan menang Segera, sorak-sorai dan kegembiraan muncul dari penonton Shen Yuan mengangkat alisnya yang tebal dan menatap Louting Yu dengan sedikit provokasi Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu Aku akan menerima undanganmu Mata indah Louting Yu dengan eyeliner merah menyipit Saat dia mengatakan itu, hembusan angin kencang menyapu balkon Lingqiao Aduh Louting Yu menggerakkan tangannya yang seperti batu giok dan payung merah di tangannya Segera terbang ke arah lawannya Ia berputar dengan kecepatan tinggi seperti roda gila spiral Saat bergerak, payung merah itu terbelah menjadi dua, lalu empat Dalam sekejap, payung itu berubah menjadi lebih dari seratus payung merah Yang memenuhi langit seperti biji dan delayan yang berkibar tertiup angin Mereka menggambar busur terang dan indah di udara saat mereka terbang menuju klan suci primitif Semakin indah sesuatu, semakin berbahaya Kalimat ini sangat cocok untuk situasi saat ini Payung bunga rias merah yang menutupi langit tampak berwarna-warni, menggambarkan gambar yang indah Namun nyatanya, setiap payung merah adalah senjata yang mematikan Aduh! Aduh! Payung yang berputar cepat itu seperti roda gila tajam yang mengoyak udara Mereka menyerang Shen Yuan dari segala arah dan sudut berbeda Yang terakhir menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan, menyilangkan tangan di depannya Kemudian, dia mendorongnya keluar Merusak! Hah! Bersamaan dengan getaran dahsyat di angkasa, aura dahsyat seperti letusan semburan gunung tiba-tiba membumbung ke langit Garis-garis siklon energi merah bagaikan pilar magma yang menembus bumi Dalam sekejap, semua payung merah yang menerkam ke arahnya terhempas Mencolok, seluruh tubuh Shen Yuan dipenuhi dengan pilar merah kekacauan primordial Masing-masing kepalan tangan dan telapak tangannya mengandung kekuatan surgawi tiada taraf yang dapat menghancurkan gunung dan sungai Kekuatan ledakan dari fisik suci primordial adalah nomor satu di antara sepuluh klan suci terkuat Itu sangat ganas Begitu dia bergerak, Shen Yuan menunjukkan kepada semua orang apa itu kekuatan kekacauan primordial Di depan Shen Yuan, Lou Tingyu tampak tenang dan tenang Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan Kemudian, Lou Tingyu sedikit mengangkat pergelangan tangannya Jari-jarinya yang ramping berputar di udara, dan payung merah yang tertiup angin dengan cepat menutup di kehampaan Payung yang tertutup itu langsung berubah menjadi bentuk silinder Swash, swash, swash Serangkaian aura cepat yang menembus angin bertumpuk dan langit dipenuhi sinar cahaya Payung yang tertutup itu seperti pedang tajam yang kembali ke akarnya Menyapu aura pembunuh dingin yang menggigit saat mereka menyerang Shen Yuan sekali lagi Kali ini, serangan Lou Tingyu sangat cepat dan gerakannya bahkan lebih kuat Heh, Shen Yuan mencibir Menghadapi serangan terkonsentrasi yang seperti hujan, dia tidak takut sama sekali Detik berikutnya, Shen Yuan tiba-tiba melompat Di bawah selubung kekacauan primordial yang kuat, dia terhempas keluar dari pengepungan seperti binatang buas Kemudian, dia langsung menukik ke bawah seperti meteorit yang menembus langit Meluncur ke arah Lou Tingyu yang ada di depannya Kemarahan purba Pilar kekacauan primordial yang mengalir dengan cepat semuanya berkumpul di tangan dan lengan Shen Yuan Dalam sekejap, bayangan binatang purba yang tampak seperti ular piton naga tiba-tiba muncul di langit di belakangnya Shen Yuan melancarkan pukulan Kekuatan yang ganas dan menakutkan itu hancur Lou Tingyu seperti kupu-kupu yang tertiup angin di tengah badai Tidak baik Penonton yang mendukung Lou Tingyu terkejut Namun, ekspresi Lou Tingyu tidak berubah sama sekali Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan payung merah dengan cepat jatuh ke telapak tangannya Payung itu langsung terbuka dan menghalangi di depannya seperti pelindung payung Seiring dengan perputaran payung yang cepat, serangkaian tanda indah tiba-tiba menyala di permukaan payung Langit dan bumi tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan Aura yang dalam dan tenteram yang sepertinya berasal dari arus bawah laut dalam mendatangkan malapetaka di seluruh area Boom! Dampak yang keras dan menakutkan menghantam pelindung payung dengan kuat Suara berat yang memekakkan telinga terdengar dan gelombang kejut yang besar dan menakutkan menyapu secara diagonal Panggung di bawah Lou Tingyu segera runtuh dan puing-puing memenuhi langit 1614 Gemuruh Kekuatan tumbukan yang ganas dan seperti binatang dilepaskan pada perisai payung merah Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga, pusat balkon awan yang melonjak segera amruk Angin dingin yang kuat dan menusuk bertiup ke arah pegunungan di sekitarnya dan ke kursi penonton Ekspresi semua orang sedikit berubah Seperti yang diharapkan dari pertempuran antara suku suci primordial dan suku suci abismal Langkah pertama mereka sudah sangat menakutkan Riak-riak cahaya yang mengalir menyebar di sepanjang permukaan Soaring Cloud Balkoni Yang mengejutkan semua orang, lingkaran demi lingkaran tanda jimat yang gelap dan tidak jelas benar-benar muncul di permukaan arena Rune-rune itu samar-samar terlihat, membentuk gaya gravitasi tak kasat mata yang menyerap kekuatan yang tersebar Apa itu? Energi Dispelling Array, digunakan untuk menyerap gelombang tumbukan yang dilepaskan secara acak Begitu, aku mengetahuinya, kekuatan yang mereka berdua keluarkan bisa secara langsung menghancurkan seluruh platform pertarungan Tak perlu dikatakan lagi, puncak neraka spiritual telah berupaya keras untuk menjadi tuan rumah konvensi klan suci Sebagai medan pertempuran, Balkon Lingkiau dilengkapi dengan batasan, formasi pembuangan energi Dengan syarat hal itu tidak mempengaruhi penampilan para kontestan, hal itu dapat secara diam-diam menghilangkan kekuatan tumbukan yang tersebar dan mencegah dampaknya melonjak ke kursi penonton di sekitarnya dan menyebabkan kekacauan Jika tidak, dengan pertarungan tingkat ini, platform pertarungan awan melonjak yang panjangnya lebih dari 2.000 kaki dan lebarnya bisa hancur berkeping-keping hanya dengan satu jentikan tangan Kekuatan Tinjusen Yuan sama ganasnya dengan naga Payung bunga di depan Lou Tingyu berputar cepat seperti roda spiral yang ringan Lingkaran riak cahaya yang kuat menyebar ke segala arah Payung bunga yang tampak indah dan rapuh adalah artefak pertahanan di tangan Lou Tingyu Berdengung Tiba-tiba, Lou Tingyu yang berada di bawah payung menyipitkan matanya Kemudian, dia memutar payung bunga itu ke arah yang berlawanan Bersama dengan tanda yang mempesona dan rumit pada payung bunga Kekuatan Tolak yang berputar tiba-tiba meledak Bang, suara teredam yang berat terdengar Dan pilar tinju kekacauan primordial yang sangat ganas benar-benar berbalik dan meledak ke arah Shen Yuan Ekspresi orang itu sedikit berubah Hah! Bang! Kekuatan kehancuran besar Yang berisi kekuatan ilahi yang mendominasi tanpa batas Meledak di depan Shen Yuan Namun, yang terakhir mundur dan melompat Menyebarkan kekuatan pada tubuhnya Cantik! Mata semua orang dari suku Abismal Suci berbinar Saat Lou Tingyu menggunakan kekuatan Shen Yuan untuk membalas dirinya sendiri Lou Tingyu mengangkat payung bunga di tangannya Hua! Gelombang udara yang kuat muncul Dan sosok Lou Tingyu benar-benar muncul dalam bentuk mimpi yang tumpang tindih Selanjutnya, sosok Lou Tingyu tiba-tiba terbelah menjadi dua Dan klon yang persis sama dengannya muncul di sisinya Namun, avatar tersebut tidak memegang payung bunga Itu adalah kecapi Riasan merahnya menawan, dan alisnya berkerut Kembaran Lou Tingyu memetik senar sitar Suara mendesing Diiringi suara pipa yang jernih dan merdu Beberapa anak panah udara transparan ditembakkan Seperti senjata tersembunyi paling cemerlang di dunia Meledak dengan kecepatan serangan yang sangat cepat ke arah Shen Yuan Yang terakhir ini jelas bisa merasakan ritme yang kuat di udara Namun, dia tidak dapat mendeteksi bentuk kekuatan itu Huh! Shen Yuan mendengus pelan dan mengangkat tangannya untuk meluncurkan telapak tangan Kekuatan ganas itu langsung berkumpul menjadi cetakan telapak tangan raksasa seperti magma Dia awalnya berpikir bahwa serangan ini akan cukup untuk menghancurkan kekuatan yang masuk Namun, saat keduanya bertabrakan, terdengar beberapa suara teredam Jejak telapak tangan seperti magma ditusuk dengan kuat, dan celah beberapa meter terkoyak Mata Shen Yuan menjadi dingin, dan dia segera menghindar ke samping Aduh! Angin tajam yang menusuk bersiul melewati telinga Shen Yuan Dan hantu aneh yang terdistorsi muncul di udara transparan Pada saat yang sama, ritme pipa doppelganger Louting Yu meningkat dengan cepat Benang-benang besar itu berisik seperti hujan, seperti mutiara dan batu giyok yang jatuh di atas piring, melonjak dengan deras Seolah-olah pasukan emas bertempur dengan sengit di medan perang Suara pipa yang misterius dan indah secara langsung menciptakan adegan pembunuhan dalam keadaan mabuk Dan pertempuran kacau di benak setiap orang Itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di sana Irama menakutkan di udara menjadi lebih kuat Shen Yuan terus melancarkan serangkaian serangan tak kasat mata yang cepat dan ganas dari segala arah Itu sepenuhnya transparan Mata mereka tidak bisa mendeteksi segala bentuk serangan sama sekali Namun, hal yang paling mengejutkan adalah langit di atas spirit abis alpik telah menjadi sangat gelap Sehingga tidak ada satupun sinar cahaya yang dapat menembusnya Seluruh tempat kompetisi atap Ling Xiao diam-diam menjadi malam Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilusi? Tidak, itu adalah wilayah abis yang dibuat oleh Lou Ting Yu Di dunia yang gelap dan suram ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah dipanggil secara diam-diam ke pesawat luar angkasa lain tanpa peringatan apapun Tidak ada siang hari di dunia ini Yang ada hanyalah kegelapan sebagai pendampingnya Apa ciri-ciri fisik abis Sein? Chu Hen, yang duduk di sebelah Luo Mengcang, bertanya dengan santai Meskipun dia sudah lama bersama Luo Mengcang, Chu Hen sepertinya tidak tahu banyak tentang abis Sein fisik Luo Mengcang tersenyum ringan Abis Sein fisik mengandung energi yin yang paling misterius di dunia Ia dapat langsung terhubung ke sepuluh ribu fenomena ki di sembilan surga Mereka yang memiliki garis keturunan abis Sein fisik dapat mengendalikan energi yin netherworld ekstrim yang berasal dari semua makhluk hidup di dalam dunia Mereka yang memiliki garis keturunan luar biasa dapat menjungkir balikan langit dan bumi dan mengubah segalanya dalam sekejap Beberapa bahkan bisa mengubah siang menjadi malam Luar biasa, Chu Hen mengungkapkan ekspresi terkejut Fisik abis Sein ternyata bisa membalikkan siang dan malam Luar biasa Namun, fisik abis Sein ku berbeda dengan milik Suster Tingyu, kata Luo Mengcang sambil berpikir Oh, apa yang berbeda, Chu Hen sedikit terkejut Nanti ku beritahu, ayo kita tonton dulu kompetisi Suster Tingyu Pada saat ini, semua orang di High Sky Platform merasa seolah-olah mereka berada di negeri kegelapan Jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dibuat kagum oleh Luo Tingyu Seperti yang diharapkan dari penerus kaisar abis Benar-benar mengagumkan Setelah wilayah abis tercipta, Luo Tingyu akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah Aku rasa dia akan maju Belum tentu, Shen Yuan belum menggunakan kartu asnya Ya, sulit untuk mengatakan apa hasilnya Suara mendesing Mendesis Momentum pasukan yang kuat meningkat, dan aura pembunuh meluas tanpa henti Itu segera memenuhi seluruh High Sky Platform Tiba-tiba, pupil mata semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut Dalam sekejap, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan mata semua orang Itu Langit, tanah Kiri dan kanan Depan dan belakang Tubuh jiwa, transparan yang tak terhitung jumlahnya menutupi sekeliling Shen Yuan Di bawah cahaya redup, tubuh jiwa terlihat samar-samar Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi, menunggangi kuda perang yang tinggi, memegang tombak dingin dan pisau tajam Aura dinginnya menusuk tulang Setiap sosok yang hampir transparan memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang Inilah kekuatan misterius yang dengan mudah menembus serangan telapak tangan Shen Yuan Itu hanya satu serangan Tapi sekarang, itu seperti ribuan tentara Memang benar, itu adalah pasukan yang kuat Di tengah musik pipa Louting Yu yang mendesak, gelombang suara tak berbentuk menyerbu pikiran semua orang Dan jiwa, yang menutupi seluruh soaring Sky Terrace seperti pasukan yang datang dari kedalaman neraka Semuanya membawa kekuatan penghancur yang tak tertahankan saat mereka menyerang Shen Yuan dari segala arah Badai destruktif yang mengerikan dengan cepat berkumpul menuju Shen Yuan 1615 Zeng Musik pipa yang berapi-api membuat orang merasa seolah-olah terjebak dalam kekacauan tombak emas dan kuda lapis baja Di dunia gelap Area kompetisi high firmamen balkoni dipenuhi angin yang menakutkan Dunia berubah ketika tentara Shen Luo yang menakutkan, yang tampaknya berasal dari sembilan neraka Menyapu kekuatan destruktif yang dapat menembus segalanya dan menyerang Shen Yuan di udara Merayu Memekik Tubuh jiwa, yang hampir transparan terlihat samar-samar di bawah cahaya gelap Menyeret gelombang udara yang megah di udara Domain primordial, berwarna merah tua yang dirilis Shen Yuan terkoyak oleh dampak tubuh jiwa dari segala arah Tombak yang sangat dingin Pisau yang dingin dan tajam Dan, kuda perang lapis baja, yang menyerang di depan seperti pasukan hantu yang tak terhentikan yang menyerang Shen Yuan dari segala sudut Aura kehancuran yang mengancam memenuhi seluruh area Lou Tingyu, yang memegang payung bunga merah, dan dopel gangernya, yang memainkan pipa, seperti penyihir kuno dari pasukan mayat hidup Indah dan berbahaya Penonton mau tidak mau merasakan hati sanubari mereka menegang Melihat pemandangan yang membuat jantung berdebar-debar di depan mereka, banyak orang berada di pihak Lou Tingyu Bersenandung Tiba-tiba, saat pasukan undet yang tampaknya mampu menghancurkan langit tiba di depan Shen Yuan Ritme spasial yang sangat intens dan keras tiba-tiba muncul di atas sky-reaching sky platform Ditemani oleh kekuatan tolak tak terlihat yang sama megahnya dengan domain primordial Semua orang merasakan pemandangan di depan mereka menjadi lamban Semua jiwa undet yang menyerang Shen Yuan tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan hening Huff, kamu ingin menjatuhkanku begitu saja Betapa naifnya Wajah Shen Yuan diliputi ejekan Dalam sekejap, dia merentangkan tangannya keluar, dan domain primordial yang mengerikan meledak seperti pilar energi naga Gemuruh Seiring dengan angin yang bergulung dan guntur, aliran energi kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sepanjang lengan Shen Yuan Dan kemudian mengembun menjadi bola energi merah tua yang sangat padat dan manik di depan telapak tangannya Ruang terdistorsi dengan cepat, kedua badan energi merah itu diameternya tidak lebih dari 5 hingga 6 meter Permukaannya sangat halus, meski tidak terlihat besar, aura energi yang dipancarkannya sangat menindas Itu adalah, diok prasejarah, ya Tuhan Seseorang di antara penonton berseru Diok primal Mendengar nama ini, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya Itu adalah teknik yang memampatkan energi primordial bersama-sama Ini sangat padat, Li Wuxiang menjelaskan dengan suara rendah Dalam konvensi klan suci yang akan datang, salah satu jenius super mengerikan dari klan suci terkuat yang hadir kemungkinan besar akan menjadi lawan Chu Hen berikutnya Memanfaatkan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, Chu Hen tentu saja ingin memahami kartu truf para ahli ras suci dan karakteristik garis keturunan mereka Jangan meremehkan kedua, Great Desolation Jades itu Nilai kekuatan yang terkandung di dalamnya setidaknya sebesar 10 gunung besar Li Wuxiang menambahkan satu kalimat Nilai 10 gunung besar Mendengar kata-kata ini, hati Chu Hen menjadi husuk Dia awalnya berpikir bahwa, prasejarah Jade, dan, Magnificent Star Jade, miliknya adalah teknik yang serupa Tapi dari kelihatannya, kekuatan yang terkandung dalam Magnificent Star Jade mungkin bahkan tidak sepersepuluh dari prasejarah Jade Kekacauan dari kehancuran besar Shen Yuan dengan ringan berteriak Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, giok prasejarah, di kiri dan kanannya berputar dengan cepat, seperti bintang yang berputar mengelilingi bulan yang cerah Saat mereka berputar dengan kecepatan tinggi, jumlah giok prasejarah terbagi menjadi 4, 4 menjadi 8 Dengan cara yang sangat berlebihan, mereka berubah menjadi 8 badan energi bola yang sangat padat Itu sebanding dengan berkumpulnya badai Saat 8 giok prasejarah berputar, semua roh mati yang menyerbu hancur berkeping-keping saat mereka bersentuhan dengan mereka Ledakan Bang Langit dan bumi akan terbelah Kemanapun 8 giok prasejarah pergi, mereka tidak dapat dihentikan, seolah-olah mereka sedang menghancurkan rumput kering Ini memicu badai purba yang mengguncang langit dan bumi, menyapu ke segala arah Pasukan roh mati yang menembus langit dan mengoyak langit dihancurkan seluruhnya oleh hantaman giok prasejarah Melihat Shen Yuan, yang memegang 8 giok prasejarah dan berdiri dengan bangga di langit, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan Bahkan Chen Jing Feng, Yan Hanyu, Lu Yu Xi, Long Mi, dan para jenius supermengerikan lainnya sedikit tergerak Orang yang kejam, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar berkata dengan sungguh-sungguh DENTANG Dibawah pengaruh kekuatan Primal Desolation Jade, balkon cakrawala tinggi yang besar dengan cepat runtuh dan meledak Ditemani oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya yang meluas keluar, badai destruktif yang diciptakan oleh 8 Primal Desolation Jade langsung menenggelamkan seluruh netherworky di dalamnya Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya, hal-hal yang terlalu mencolok tidak ada gunanya 5 jari Shen Yuan mengembun di udara Dalam sekejap, delapan diopra sejarah itu seperti lingkaran cahaya dewa besar yang menyelimuti area seluas seratus kaki Mereka melancarkan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya yang melanda Lu Ting Yu dan klonnya Badai itu menderu Lu Ting Yu seperti kupu-kupu yang terjebak dalam badai Dibawah pengepungan cincin dewa merah, ruang dalam jarak beberapa ratus meter darinya langsung berubah menjadi zona kematian terlarang Detik berikutnya, dopel ganger yang memegang pipa berubah menjadi hujan kelopak bunga yang tersebar di udara dan menghilang Lu Ting Yu, yang sedang memegang payung bunga merah, menyipitkan matanya Kemudian, busur suci berbentuk bulan sabit muncul di antara alisnya Sembilan dunia bawah, mata yang melihat segalanya Gemuruh Lampu perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan berkedip di bawah tubuh Lu Ting Yu Untayan pola cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi pola kuno yang misterius dan tak terduga Di tengah polanya ada iblis dengan ribuan tangan Penampilan iblis itu sangat ganas Hal yang paling mengejutkan adalah ia hanya memiliki satu mata di kepalanya Apalagi mata itu hanya tumbuh di tengah keningnya Itu adalah Kekuatan yang melihat segalanya yang dikendalikan oleh sembilan fisik suci dunia bawah Berdengung Tanpa memberikan terlalu banyak waktu kepada penonton untuk terkejut Payung bunga merah di tangan Lu Ting Yu tiba-tiba menampakkan mata iblis yang memancarkan aura suram dan dingin Mata iblis itu memancarkan aura yang mampu membuat jiwa seseorang berdebar-debar Tangan putih lili Lu Ting Yu mengguncang payung bunga Kekuatan sembilan dunia bawah yang sangat kuat menyebar ke segala arah Sesaat kemudian, mata iblis di payung bunga tiba-tiba meletus dengan aura mengerikan yang mengguncang langit dan bumi Berdengung Seluruh langit dan bumi bergetar sesaat Pilar cahaya perak yang menyilaukan segera keluar dari mata iblis itu Pilar cahaya yang menyilaukan itu seperti pedang dewa yang menembus kehampaan Bang! Dengan suara yang keras dan berat, salah satu dari delapan primordial jades langsung hancur oleh pilar cahaya perak Kekuatan yang sangat menakutkan Semua orang yang hadir terkejut Seperti yang diharapkan dari mata yang melihat segalanya Siapa yang bisa memblokir sinar kematian sembilan dunia bawah ini Mata yang melihat segalanya Sinar kematian sembilan dunia bawah Itu langsung menembus primordial jade Tanpa jeda, ia menyapu aura pembunuh yang tak ada habisnya dan menebas Shen Yuan di langit di belakang Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Shen Yuan Huff, kamu ingin melihat siapa yang lebih cepat? Pada saat yang sama, tujuh primordial jade lainnya telah berkumpul di depan Louting Yu Meski berkurang satu, kekuatan mengamuk yang dilepaskan masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi Ledakan Dalam sekejap, di bawah puluhan ribu tatapan mata Tujuh keping primal jade yang berkumpul di sekitar Louting Yu meledak seperti bintang Saat kekuatan menakutkan naik ke langit 1616 Boom! Ombak yang mengamuk meledak seperti bintang di langit Balkon cakrawala tinggi yang besar jatuh ke dalam badai yang menghancurkan bumi Panggung yang penuh bekas luka itu runtuh dengan cepat Patahan dan celah yang sangat tidak beraturan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke segala arah Melintasi ribuan meter dan mencapai hingga ke tepi arena Arena konferensi klan suci dilengkapi dengan formasi pembuangan energi Yang dapat mengurangi gelombang kejut yang tersisa secara signifikan Namun, penonton di sekitar puncak masih bisa merasakan kuatnya gravitasi gelombang kejut Namun, pada saat yang sama ketika roda cahaya cincin ilahi yang dibentuk oleh tujuh gyok primordial menelan Louting Yu, cahaya kematian sembilan neter dari mata Shen Luo juga telah tiba di depan Shen Yuan Wus! Gelombang udara yang kuat itu seperti pisau tajam yang membelah udara Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pancaran cahaya bisa digambarkan menembus langit Heh! Saat hati semua orang tegang, seringai sembrono muncul di wajah Shen Yuan Sepertinya aku sedikit terlalu cepat Bang! Begitu dia mengatakan itu, cahaya kematian sembilan neter yang terbang di depan Shen Yuan tiba-tiba meredup Ketika jaraknya kurang dari satu meter dari tubuh Shen Yuan, ia dengan cepat menyusut menjadi seberkas cahaya kecil Kemudian, berkas cahaya kecil itu juga menghilang Wow! Sinar cahaya yang tersisa menyebabkan lingkaran aliran udara yang kacau di dalam kehampaan Melihat pemandangan ini dari jauh, penonton di bawah panggung tercengang Terutama orang-orang dari Abismal Saint-Tribe, mau tak mau mereka mengepalkan jari pucat mereka Sangat dekat Jarak antara mereka kurang dari satu meter Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan Yan Hanyu dari suku suci langit terbakar menyilangkan tangan di depannya dan menyeringai Tidak jauh dari situ, Chen Jingfeng dari suku bintang suci dan Bai Qianyu dari suku mata suci juga memahaminya Dia memandang Shen Yuan dari ras suci hutan belantara primordial dengan tatapan yang lebih hati-hati Orang ini masih memiliki kartu truf, mata Chen Jingfeng bersinar dengan cahaya bintang Lou Tingyu juga punya, Yan Hanyu melanjutkan, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi tidak perlu bertengkar lagi Angin astral yang sangat dingin berkecamuk Debu yang sangat banyak bercampur dengan kekuatan prasejarah yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang Di tengah balkon cakrawala tinggi, Lou Tingyu, yang mengenakan gaun dan samerah, berdiri diam di tumpukan puing yang kedalamannya lebih dari seribu kaki Kakak senior Tingyu Semua orang dari Abismal Sekretri B merasakan hati mereka mengepal Luo Mengcang, yang duduk di sebelah Chu Hen, juga khawatir Dari jauh terlihat payung bunga merah Lou Tingyu telah ditutup Di antara jari-jarinya yang memegang gagang payung, aliran darah terlihat perlahan menetes ke bawah Wajah cantik Lou Tingyu dengan riasan tipis sedikit pucat Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit Aku tersesat Tidak terlalu banyak emosi yang rumit, hanya sedikit ketidakberdayaan dan ketenangan Kerumunan menjadi gempar Penonton di Abismal Holy Tree B dan Antiquity Holy Tree B menampilkan suasana yang sangat berbeda Kamu bisa berjuang lebih keras lagi Shen Yuan menatap lawannya dengan sedikit kesembronoan di antara alisnya Tidak perlu melakukan itu Lou Tingyu mengangkat mata indahnya dan menatap wajah ceria Shen Yuan Tidak ada gunanya terluka hanya untuk maju Oh, Shen Yuan pura-pura terkejut Kalau begitu, selamat suku suci yang luar biasa Berhenti, ini Berhenti di sini Beberapa kata sarkastik itu langsung membuat marah semua orang dari Abismal Holy Tree B Wajah cantik Lou Tingyu berubah dingin dan tangan gioknya yang memegang payung merah mengepal Dia ragu-ragu sejenak tetapi tidak mengatakan apapun Kemudian, dia keluar dari arena di bawah tatapan semua orang Ronde 1 Shen Yuan dari suku suci Purbakala dan Lou Tingyu dari suku suci Abismal mengumumkan akhir ronde Sebagai dua kontestan terpopuler, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, penonton tidak akan terlalu terkejut Kebanyakan dari mereka bisa menerima hasil seperti itu Selamat, ini awal yang bagus Kaisar Langit Terbakar berkata kepada kaisar suci zaman kuno disinggah sana kaisar sepuluh arah di puncak platform Zen di utara Yang terakhir mengangkat kelopak matanya tetapi tidak menunjukkan banyak emosi Ini hanyalah awal yang baik Jika tidak ada yang salah, suku suci Purbakala harus menjadi yang pertama maju Penerus kaisar buruk masih kalah dengan murid kaisar suci Purbakala Kemudian, beberapa kaisar besar tanpa sadar melirik ke tahta kaisar yang kosong milik kaisar Abismal Dari pemahaman dunia luar Lou Tingyu dan Shen Yuan adalah orang-orang paling berbakat di suku suci masing-masing dalam hal kekuatan garis keturunan dan bakat Keduanya dipandang sebagai penerus kaisar Abismal dan kaisar suci Purbakala Namun, kaisar Abismal telah tertidur lelap selama bertahun-tahun Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu mentalitas mereka atau keunggulan tuan rumah, Shen Yuan memiliki keunggulan Tidak aneh kalau Lou Tingyu gagal Namun, kegagalan Lou Tingyu juga berarti suku suci Abismal kemungkinan besar akan berhenti di sini Selain itu, sarkasma Shen Yuan yang disengaja membuat semua orang dari Abismal Holy 3B meledak Di ronde pertama, Shen Yuan dari suku suci Purbakala mengambil poin pertama dan menjadi Master Ring Sangguan Wus mengumumkan hasil kompetisi dengan lantang Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, kompetisi berlanjut Penantang bisa langsung masuk ke arena Penantang Para kontestan di bawah arena saling memandang Bahkan Lou Tingyu telah dikalahkan Kontestan suku suci mana yang berani menantang Shen Yuan Tatapan semua orang masih tertuju pada Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Longmi, Yusenjin, dan yang lainnya Namun, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk segera naik Mereka semua tidak sombong, tidak sabar, dan tidak panik Jika tidak ada yang memasuki arena, dia akan menjadi dominator, dan menempati posisi pertama untuk maju Guan Wus mengingatkan Kerumunan di bawah arena pun bergerak Tetap saja, tidak ada yang menjawab Tatapan Sang Guan Wus menyapu kursi penonton dan dia melambaikan tangannya Saya mengumumkan bahwa Shen Yuan dari suku suci Purbakala maju ke babak berikutnya Kelakson yang keras dan berapi api bergema di langit Dalam sekejap, penonton di bawah arena bersorak-sorai Selamat, suku suci Purbakala. Selamat, Shen Yuan Luar biasa, dia orang pertama yang mendominasi ronde kedua Tidak diragukan lagi Shen Yuan sangat populer Tanpa diragukan lagi, dia tidak akan bisa maju berdasarkan sistem poin setelah memenangkan putaran pertama Oleh karena itu, metode kemajuan Shen Yuan adalah dominator Sebagai orang pertama yang mendominasi arena, banyak orang sudah melihat bayangan menjadi juara dari Shen Yuan Sorakan untuk suku suci Purbakala naik dan turun, dan sorak-sorai tidak ada habisnya Tatapan Shen Yuan menyapu Chen Jing Feng, Yan Hanyu, Yu Shen Yin, Long Mi, dan yang lainnya di bawah arena Kemudian, dia mengangkat alisnya yang tebal dan kembali ke posisi semula di tengah tepuk tangan meriah Kembalinya Lou Ting Yu dan Shen Yuan ke kursi penonton berarti babak kedua akan segera dimulai Suara mendesing Kali ini, tanpa menunggu pengumuman sangguan WUS, sosok dengan aura dingin yang menusuk sudah naik ke balkon cakrawala tinggi Suara mendesing Penonton di bawah arena terkejut Suku suci Purbakala lagi Merasakan aura suku suci Purbakala yang sombong dan ganas di atas panggung, banyak kontestan mengerutkan kening Apa yang dimaksud dengan suku suci Purbakala? Mungkinkah mereka ingin memonopoli kuota kemajuan? Menurutku Shen Yuan sudah maju, jadi yang lain tidak merasakan tekanan sedikitpun Mereka lebih santai Mereka biasa saja, tapi kami mendapat banyak tekanan Meskipun aura pemuda kedua yang naik ke panggung jauh lebih lemah dari Shen Yuan, auranya juga mendekati level Kaisar Semu Dia berteriak dengan bangga, klan suci primordial, Gu Kuan, meminta untuk bertarung Gu Kuan Meski nama ini tidak diketahui semua orang, empat kata di depannya sudah cukup membuat orang merasa takut Apalagi Shen Yuan yang baru saja mendominasi arena dan memperoleh kuota kemajuan pertama, masih berada di dalam arena dan belum sepenuhnya mundur Hal ini secara langsung menyebabkan kontestan lain menjadi sedikit malu-malu Dia menghitung sampai 10 berturut-turut Tidak ada yang naik Ini terlalu berlebihan, aku khawatir lebih baik menyerahkan semangatnya Senyuman menghina muncul di sudut mulut Yan Hanyu Namun, pada saat ini, sosok cantik dan halus terbang turun dari kursi penonton yang tidak mencolok seperti kupu-kupu roh dan dengan anggun muncul di balkon cakrawala tinggi Kerumunan di bawah arena mau tak mau mata mereka berbinar Terutama pihak suku suci abismal, mereka bahkan lebih terkejut lagi Itu adalah Kakak senior Ting Yu, bagaimana menurutmu? Sudut mata Lou Ting Yu menyipit dan ada kejutan di antara alis merah jambunya Suku suci yang buruk, Luo Mengcang, tolong beri pencerahan padaku 1617 Suku jurang suci, Luo Mengcang, mohon pencerahannya Hua Melihat sosok cantik tiada taraf yang berdiri di platform Lingkiau, keributan terjadi di luar arena Suku suci yang buruk dan suku suci purbakala lagi Apa yang sedang terjadi? Apakah kedua balapan ini berselisih? Suku Holy Abyss memang merupakan suku yang menghasilkan keindahan Orang ini bahkan lebih cantik dari Luo Ting Yu Diam, namun, dari segi penampilan, dia memang lebih unggul dari Luo Ting Yu Dari segi kekuatan, dia jelas jauh dari level Luo Ting Yu Saya rasa dia ingin menyelamatkan mukanya untuk abismal Holy Tribe Jika dia ingin mendapat tempat untuk maju, dia tidak akan punya peluang Kecantikan Luo Mengcang mengejutkan penonton Di saat yang sama, mereka terkejut bahwa ronde kedua adalah pertarungan antara suku suci abismal Dan suku suci primitif He he, tampaknya suku suci abismal tidak yakin Suku suci zaman kuno Gukuan mengangkat alisnya Mata Luo Mengcang sebening air Tangannya yang seperti bunga bakung menggenggam udara Dan pedang suci terselubung muncul di telapak tangannya Bukannya aku tidak yakin, hanya saja pihak lain terlalu kuat Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya Gukuan mengangkat alisnya He, kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kakak senior senyuan Jadi kamu pikir kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku, kan? Kamu bisa berpikir seperti itu? Jawab Luo Mengcang Hahaha, Gukuan tertawa liar Meskipun aku tidak suka disebut pengganggu Sepertinya aku tidak punya pilihan Ayo kita bergerak Aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama Itu sama dengan perlakuan yang diberikan Senyuan kepada Luo Tingyu Biarkan mereka mengambil langkah pertama dalam pembukaan Menghadapi wanita cantik yang belum pernah dia dengar sebelumnya Gukuan sangat percaya diri Luo Mengcang tersenyum ringan Senyumannya yang cerah dan mengharukan bagaikan bunga pir putih bersih Menarik hati orang Namun, dia menggelengkan kepalanya dan menolak Tidak perlu, ayo kita lakukan saja Melihat betapa percaya diri Luo Mengcang Semua orang dari abismal sekret tribe sedikit bingung Basis budidaya saudari muda Mengcang Hanya berada di panggung Raja Suci tingkat surga Sementara Gukuan sudah dekat dengan tahap kuasi kaisar Begitu mereka bertarung Saudari muda Mengcang pasti akan dirugikan Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikannya? Mari kita tunggu dan lihat dulu Gelombang udara takasat mata bergerak berirama di dalam dan di luar meja Senyuman lucu muncul di wajah Gukuan Heh, kau lah yang memintaku untuk datang ke sini Kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat Ledakan Saat tanah tiantai retak terbuka Aliran kekuatan tirani yang seperti naga dan ular piton Mengalir keluar dari tubuh Gukuan Matanya melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala seperti lava Kemudian, sosok Gukuan bergerak seperti binatang buas prasejarah Yang menerobos turbulensi dunia primordial Memicu kekuatan ilahi luar biasa yang tak ada habisnya Saat dia menyapu ke arah Luo Mengcang Mengancam Itu sangat tajam Kemana pun mata air kuno pergi Tanah dihancurkan oleh kekuatan primordial yang sangat dahsyat Meninggalkan alur selebar ratusan meter Uap berwarna darah yang kuat itu seperti nyala api yang berkobar Itu sangat kejam Dibandingkan dengan aura dominan Gukuan Luo Mengcang sehalus domba Dari jauh, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama Dia akan mati Perbedaan kekuatannya terlalu besar Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa Gukuan ingin mengakhiri pertempuran dalam sekejap Luo Mengcang mengangkat pedangnya dan cahaya putih yang kuat dilepaskan dari tubuhnya Berdengung Topan putih suci itu seperti sepasang sayap terang yang melesat menuju Gukuan Suara mendesing Aduh Topan putih yang tampak selembut kain kasa itu seperti bila angin berbentuk cincin yang bergerak ke bawah Pada saat berikutnya, domain primordial yang dirilis oleh Gukuan sebenarnya terpecah oleh topan berbentuk cincin Bahkan uap berwarna darah yang menyelimuti tubuhnya terpotong rapi Ini Ekspresi Gukuan sedikit berubah Hati orang-orang di bawah panggung juga terkejut Namun, saat Gukuan tiba 100 meter di depan Luo Mengcang dengan momentum petir Mata indah Luo Mengcang terbuka Dan sepasang mata cerdas berkedip dengan cahaya perak bulan sabit Diiringi dengan temperamen yang luar biasa Luo Mengcang menghunus pedangnya dengan tangan kanannya Wuss Saat pedang tajam itu terhunus Seberkas cahaya putih keperakan mengejutkan dunia Bahkan langit kehilangan warnanya saat Luo Mengcang mengayunkan pedangnya Suara siulan yang jelas terdengar saat pedang cahaya surgawi berbentuk busur ki ditembakkan Kemanapun busur pedang berbentuk bulan sabit pergi Tanda pedang yang rapi dengan cepat terbelah di tanah Kecepatan cahaya pedang sangat cepat Dan dalam sekejap, ia tiba di depan Gukuan Ditemani oleh domain primordial yang ganas dan uap berwarna darah Itu dibelah seperti tahu Cahaya pedang menembus tubuh Gukuan dengan momentum pelangi Hai Suara daging yang dibelah sangat jelas Mata Gukuan melebar Dan ekspresinya tiba-tiba berubah Sebelum Gukuan sempat bereaksi Serangkaian darah berceceran di langit Gukuan langsung terlempar oleh gelombang-gelombang udara Tidak teratur yang meledak secara sembarangan Dalam sekejap Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Longmi Dan yang lainnya tanpa sadar mengangkat mata mereka Dan sedikit kejutan muncul di mata mereka Bang Dia menabrak tanah dengan keras Menyeret jejak puluhan meter di tanah sebelum berhenti Pada saat yang sama, banyak penonton juga melebarkan mata mereka Dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam Satu pedang Itu hanya satu pedang Luo Mengcang langsung menang Semuanya terjadi terlalu cepat Semua orang benar-benar tercengang Wow, kakak Mengcang, kerja bagus Ye Yao mau tidak mau bertepuk tangan dan bersorak dari kursi penonton Yang tidak mencolok di sisi barat Itu terlalu menakjubkan Itu begitu indah Kiao Xiaowan juga bertepuk tangan Di sampingnya, Long King Yang Long Suan Suang Kiyu Sing Ye Dan yang lainnya juga tercengang Kultivasi Mengcang telah mencapai tingkat setinggi itu Long King Yang memandang Chu Hen dengan kaget Chu Hen hanya tersenyum dan menganggupkan kepalanya Dia tidak banyak bicara Kita harus tahu bahwa Luo Mengcang adalah putri kaisar abis Bahkan jika batas garis keturunan sekret fisik miliknya Tidak sekuat milik kaisar abis Itu tidak akan jauh lebih lemah Selain itu, setelah perjalanan ke Mistis Kai Kekuatan Luo Mengcang meningkat sekali lagi Tentu saja tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Gukuan Setelah itu, terjadi keributan dari penonton Tidak mungkin Dewa macam apa ini? Itu, ini berakhir begitu saja Dalam sekejap mata Hanya Luo Mengcang yang berdiri di sana Gukuan dari suku suci primitif terbaring di tanah Dengan wajah penuh keterkejutan Energi pedang telah menembus jauh ke dalam organ tubuhnya Dan darah mengalir keluar Jika bukan karena budidayanya yang mendukungnya Dia akan mati Kamu, wajah Gukuan Muram dan dia menutupi lukanya dengan satu tangan Dia sudah lama kehilangan kesombongan yang dia miliki sebelumnya Terima kasih telah membiarkanku menang Luo Mengcang menjawab dengan tenang Sangguan Wus, pemimpin puncak dari puncak rumah roh Ragu-ragu sejenak dan berbalik untuk melihat ke delapan kaisar agung di panggung tahta kaisar Lalu, dia mengumumkan dengan keras Suku Abyssain memenangkan pertempuran ini Begitu dia mengatakan itu Suasana penonton meledak Terutama suku Abyssain Mereka tiba-tiba merasa telah melampiaskan amarahnya Kemudian, Gukuan dibantu turun dari panggung dengan wajah penuh kengganan Luo Mengcang juga menghancurkan sebuah kota dan mendapatkan poin Pertemuan berlanjut Tidak lama setelah Gukuan turun dari panggung Hembusan angin kencang tiba-tiba melonjak hingga ke high cloud platform Itu adalah seorang pemuda yang menginjak angin puyuh hijau Storm Saint-Tribe, Dai Jian, ingin belajar dari Lady Luo dari Abyss Saint-Tribe 1618 Luo Mengcang mengalahkan Gukuan dari klan suci primitif dengan satu serangan pedang Yang langsung membuat mata semua orang bersinar Namun, tubuh Luo Mengcang tidak memiliki aura mendominasi yang mirip dengan Shen Yuan Justru karena tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama, Luo Mengcang Dan mereka juga tidak tahu bahwa ada orang seperti itu di klan suci sembilan neter Oleh karena itu, secara tidak sadar, Luo Mengcang masih jauh dari mencapai tingkat Mengejutkan seluruh penonton Bahkan jika dia mengalahkan Gukuan dengan satu serangan pedang Itu tidak cukup membuat orang takut Banyak orang bahkan mengira bahwa kemenangan Luo Mengcang dengan satu serangan pedang Mengandung banyak keberuntungan Segera, Luo Mengcang, sebagai arena defender, menyambut tantangan lawan pertamanya Itu adalah seorang jenius dari klan suci badai Namun, penantang dari klan suci badai jelas meremehkan kekuatan Luo Mengcang Dalam waktu kurang dari 20 kali pertukaran Cahaya pedang yang mengejutkan seperti pelangi yang menembus matahari Menembus tornado yang mengamuk dengan kekuatan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya Pedang itu seperti sungai yang panjang, dan momentumnya seperti jalan yang besar Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan Tornado yang menjungkir balikan langit dan bumi langsung terbelah oleh kekuatan pedang yang cepat dan luar biasa Bersamaan dengan badai dahsyat dan topan kacau yang melanda segala arah Sesosok tubuh muda menginjak topan hijau dan terbang keluar Dia terhuyung dan tersandung kembali dengan cepat, hampir jatuh ke tanah Terima kasih, Mes, Luo, karena telah menunjukkan belas kasihan Saya kalah, kata pemuda dari klan suci badai dengan ekspresi sedih Jauh tinggi di langit Luo mengecang memegang pedang giok berpendar putih beku di tangannya, dan sepasang sayap putih indah melayang di sekelilingnya Dia tampak halus seperti kain kasa, seperti peridunia lain Terima kasih telah membiarkanku menang Luo mengecang menjawab dengan lembut Wow! Dai Jian juga kalah Apakah dia benar-benar kuat? Ya, dia punya beberapa trik Aku ingin tahu apakah dia masih punya kartu truf Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Meskipun klan suci badai tidak bisa dibandingkan dengan 10 klan suci terkuat Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari klan suci kegelapan, klan suci cahaya, dan klan teratas lainnya Kekuatan Dai Jian tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Luo mengecang dalam waktu kurang dari 30 gerakan Hal ini membuat orang mengevaluasi kembali Luo mengecang Pemenangnya adalah suku suci 9 nether Sangguan Wu mengumumkan Luo mengecang memenangkan ronde berikutnya dan memperoleh 2 poin Meski meraih 2 kemenangan berturut-turut Luo mengecang masih belum mampu mendominasi zona kompetisi Selain itu, kontestan lain juga bertanya-tanya apakah lawannya sudah menggunakan semua kartu trufnya Atau apakah mereka belum menyimpan kekuatan apapun sejak awal Terlebih lagi, selama dia mengalahkan Luo mengecang Dia akan bisa mendapatkan poinnya Akibatnya, semakin banyak orang mulai mengincar Luo mengecang Saya Lufei dari suku suci kristal batu Mohon pencerahannya Segera, Sangguan Wu mengumumkan lagi Pemenang, suku jurang suci, Luo mengecang Selamat padanya karena mendapatkan 3 poin Pertempuran demi pertempuran terjadi di platform surga Satu demi satu, para jenius ras suci mengarahkan pandangan mereka pada titik-titik di tangan Luo mengecang Klan suci bulan baru, Lai Tao, tolong beri pencerahan padaku Pemenang, suku jurang suci, Luo mengecang Selamat, Anda telah memperoleh 4 poin Pertempuran demi pertempuran Pertempuran demi pertempuran Seiring berjalannya waktu, Luo mengecang terus bersinar terang di turnamen balap suci Saudari mengecang sangat kuat, kalau terus begini, dia akan maju Seru Ye Yao dari luar arena Jika kami memenangkan pertandingan ini, kami akan dapat mengumpulkan 5 poin, kata Long King Yang dengan ekspresi sedikit terharu Setelah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut Akhirnya, lawan lain dari 10 ras suci terkuat menjadi penantang, Luo mengecang Lawannya adalah seorang jenius terbaik dari ras suci darah naga Melihat dari jauh, di medan perang, serangkaian percikan api dan api menghujani Lawan Luo mengecang secara langsung, berubah menjadi naga Seluruh tubuhnya ditutupi sisik gelap dan dingin, dan semua anggota tubuhnya berubah menjadi cakar naga yang tajam Dengan peningkatan kecepatan dari sayap naga, dia terus meledak dengan momentum dan kecepatan yang kuat Zou Chong bisa menduduki peringkat 3 besar dari seluruh tim ras suci darah naga Dia seharusnya bisa menang, komentar seseorang Belum tentu, meskipun serangan Zou Chong sengit, dia tidak memiliki keunggulan yang jelas Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang Itu benar, aku tidak menyangka suku jurang suci memiliki orang yang begitu kuat selain Louting Yu Turnamen balapan suci ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok Di utara Di alun-nalun Zen Arena yang megah Di platform 10 Kaisar Jika aku tidak salah, ini pasti putri Kaisar Langit Abis, kan? Orang yang berbicara adalah Kaisar Bintang yang tampan dan anggun Selain Kaisar Petir, yang sedang duduk di panggung Kaisar, yang sedikit terkejut, enam Kaisar Agung lainnya relatif tenang Jelas sekali bahwa keberadaan Luo mengcambukan lagi rahasia bagi mereka Dia memiliki temperamen anggun seperti Kaisar Jurang Ngeraka, Kaisar Langit Terbakar yang bermata merah berkata dengan lemah Aku sangat penasaran, siapa ayahnya? Kaisar Purbakala mengangkat alisnya Begitu dia mengatakan itu, para Kaisar Agung saling memandang Apakah kamu tidak penasaran? Kaisar Purbakala bertanya kepada Kaisar Reinkarnasi, yang duduk di tengah Yang terakhir sangat tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan antara Kaisar Agung Tentu saja dia selalu seperti ini Kaisar Reinkarnasi mengabaikannya dan hanya menatap arena di depannya Upilnya yang seperti Jurang memiliki makna mendalam yang tidak dapat dideteksi orang lain Seseorang yang bisa membuat Kaisar Abis melahirkan seorang anak seharusnya bukanlah orang biasa, kan? Kata Kaisar Bintang dengan santai Aku tidak yakin tentang itu, tapi mungkin saja dia adalah orang biasa Kami tidak pernah menebak pikiran Kaisar Abis, kata Kaisar Langit Terbakar Mungkin Suara mendesing Pada saat yang sama, aura pedang yang menutupi langit tiba-tiba muncul di langit di atas high cloud platform Sayap bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar luo mengcang, seperti sayap kupu-kupu, berkumpul di pedang giok di tangannya Tiba-tiba, pola bulan sabit misterius muncul di dahil luo mengcang Dia mengacungkan pedangnya Ham, ruang itu bergetar hebat, dan ribuan sayap bayangan terjalin, membentuk pilar pedang besar yang runcing Badai berkumpul, dan pola ki berbentuk spiral dengan cepat berputar di sekitar pilar pedang Ledakan Guncangan yang sangat berat dan dahsyat melanda langit Pria dari klan suci darah naga, Zhou Chong, merasa seolah sedang berdiri di bawah meteor aurora Pupil vertikal metaliknya berkontraksi dengan cepat, dan langsung dipenuhi rasa panik dan ketakutan Desis Badai aura pedang dahsyat melolong ke segala arah, menghancurkan langit dan bumi Cahaya pedang berbentuk silinder runcing besar itu seperti pilar dewa yang dapat menghancurkan langit Dan menghantam dengan kuat Zhou Chong, yang telah berubah menjadi naga bersayap Gelombang kejut yang dahsyat dan menakutkan menyapu langit, dan pola pedang yang meledak menutupi langit dan bumi Aura pedang, yang mengandung kekuatan besar, secara paksa memasukkan Zhou Chong ke dalam platform awan tinggi di bawah Bang Platform itu retak sedikit demi sedikit, dan tanah dengan cepat amruk Pecahan sisik naga terciprat dan meledak, dan darah memenuhi langit Di bawah tatapan puluhan ribu orang, pilar pedang runcing yang menakutkan langsung memakukan Zhou Chong ke dalam platform batu Wing-puing beterbangan ke langit, dan tanah retak terbuka Pecahan batu beterbangan seperti segerombolan belalang, sampai ke penonton di luar arena Semua orang di bawah panggung segera melepaskan kekuatan batin sejati mereka untuk membela diri, namun mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam Suara mendesing Melihat Luo Mengcang, yang menampilkan keanggunannya yang tiada taraf di high cloud platform, semua orang akhirnya memahami sebuah fakta pada saat ini Alam kuasi kaisar, kata-kata ini jelas terdengar dari kerumunan Kegelisahan besar menyebar di hati setiap orang yang hadir Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Long Mi, Lu Yuzi, Shen Yuan, dan para super jenius lainnya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka saat ini Likun dari klan suci mata iblis, Likun dari klan suci guntur, dan yang lainnya juga memiliki mata yang dingin, dan sedikit kesungguhan muncul di antara alis mereka Bahkan Yusenjin dari klan suci reinkarnasi menunjukkan ketertarikan Tubuh jurang suci kelas 8 Sangat dingin, 9 nether berubah Master puncak lingwu, sangguan wus mengangguk sedikit Pemenang, Luo Mengcang dari klan suci 9 nether Mengumpulkan 5 poin 5 poin 5 kemenangan berturut-turut Cantik, semua orang dari klan suci 9 nether sangat bersemangat Suster Mengcang adalah yang terbaik Ye Yao juga berteriak kegirangan Sorak-sorai penonton semakin nyaring Penampilan Luo Mengcang yang anggun dan tiada taraf telah memenangkan popularitasnya Luar biasa, 5 kemenangan berturut-turut, dan bahkan Zhou Chong dari klan suci darah naga dikalahkan dengan sangat telak Dia memiliki momentum untuk mendominasi zona kompetisi Apakah menurut kalian Zhong Kixi, Murong Yao, dan Lin An bertemu dengannya? Itu bukan dia Oh, orang yang mengalahkan Zhong Kixi adalah seorang laki-laki Saya melihat punggungnya dari jauh Meskipun saya tidak melihat wajahnya dengan jelas Saya pasti bisa mengenalinya jika saya melihatnya lagi Orang misterius yang melenyapkan Zhong Kixi masih belum diketahui Sekarang, Luo Mengcang telah muncul Semua orang merasa bahwa perairan konferensi klan suci sangat dalam Luo Mengcang mendarat kembali di peron dan mengalihkan pandangan indahnya ke Chu Hen Sedikit rasa sombong nakal di alisnya yang elegan Chu Hen juga tersenyum dan memberi isyarat agar lawannya memilih gencatan senjata Bagaimanapun, dia sudah memperoleh 5 poin Masih ada kemungkinan besar dia akan maju Luo Mengcang secara alami tahu apa maksud Chu Hen Dia telah menunjukkan kekuatan seorang kaisar semu Dan selain dari beberapa kontestan yang merupakan kandidat populer untuk kejuaraan Seharusnya tidak ada orang lain yang akan menyerangnya Saat Luo Mengcang hendak memilih gencatan senjata Seorang wanita cantik dengan mata seperti bunga persik perlahan berjalan Dari kursi penonton klan suci mata ilahi dan menuju platform langit tinggi Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Lu Yusi, Yu Sengin, dan yang lainnya Tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Itu adalah ekspresi Ye Yao, Kiao Xiao Wan, Long Qing Yang, dan yang lainnya juga berubah Dan mereka memandang Chu Hen dengan terkejut dan panik Di samping mereka, Chu Hen juga mengerutkan kening Dan wajah tampannya langsung dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit Klan suci mata ilahi, Baikianyu, mohon pencerahannya 1619 Klan suci mata suci, Baikianyu, mohon pencerahannya Suara tenang dan acu-ta-acu terdengar di platform cakrawala tinggi Dalam sekejap, semua orang di konferensi klan suci tercengang Chen Jingfeng dari klan Bintang Sein dan Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar tanpa sadar saling memandang Mereka berdua melihat keheranan di mata satu sama lain Apa yang dia lakukan? Saya tidak mengerti sama sekali Omong-omong, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu adalah teman lama Baikianyu Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun Meskipun mereka tidak begitu dekat, mereka saling memahami satu sama lain Dengan kepribadian Baikianyu, dia pasti tidak akan naik panggung saat ini tanpa alasan Kak Kianyu Di sisi lain penonton tempat Chu Hen berada Ye Yao, Kiao Xiaowan, Long Suansuang dan yang lainnya juga terkejut Semua orang saling memandang Satu demi satu, mereka menatap Chu Hen dengan tatapan ingin tahu Benar-benar tidak terduga Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan Pemandangan di depannya bukanlah sesuatu yang dia duga Itu juga sesuatu yang paling tidak ingin dia lihat Kakak Mengshang dan kakak Kianyu, aku ingin tahu siapa yang akan membuat hati Chu Hen lebih sakit King Sui, yang duduk di sebelah Mo King Li, bergumam dengan tidak pantas Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menarik tatapan, membunuh, dari orang-orang di sekitarnya King Sui buru-buru menundukkan kepalanya, berpura-pura berbicara dengan monyet kecil di bahunya Ah tau, ah tau, akhir-akhir ini kamu mengalami kerontokan lagi Itu terlihat di mataku Monyet kecil yang didorong ke samping berhenti mengunyah buah di tangannya, menatap kosong dengan mata bulatnya yang besar Saat ini, tempat kompetisi sudah sedikit gelisah Kedua gadis di panggung cakrawala tinggi bagaikan dua garis pemandangan yang sangat indah, langsung menarik perhatian semua orang Wow, Nona Baikianyu sebenarnya memilih naik panggung saat ini Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada dendam di antara mereka berdua? Mungkin tidak, mereka hanya berusaha mendapatkan poin untuk melaju Entahlah, tapi rasanya agak aneh Semua orang sedikit banyak bisa merasakan bahwa suasana di arena agak tidak biasa Tapi apa yang salah, tidak ada yang tahu Namun, harus diakui bahwa kecantikan Luo Mengcang dan Baikianyu telah memabukkan banyak orang Baik dari segi penampilan atau temperamen, kedua wanita itu masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, tidak ada yang mengalah satu sama lain Luo Mengcang anggun dan halus Mata Baikianyu seindah bunga persik Untuk sementara waktu, semua orang bingung harus mendukung pihak mana Melihat Baikianyu yang berdiri di depannya, Luo Mengcang sedikit heran Dia menatap wajah cantik Baikianyu dengan linglung Jangan sampai teralihkan, nanti kau terbunuh Baikianyu berkata dengan nada genit Luo Mengcang mendonga sedikit dan tersenyum ringan Aku tidak menyangka kamu akan mencariku, Kak Saudari, sudut mulut Baikianyu melengkung, kilatan menggoda di mata indah bunga persiknya Kau memanggilku sedekat itu, apa aku begitu mengenalmu Ditegur Baikianyu, Luo Mengcang tidak marah, apalagi wanita di depannya telah mencuri suaminya Masuk akal untuk mengatakan bahwa ketika dua orang bertemu, meskipun mereka tidak cemburu, mereka tetap akan merasa jijik Namun kecantikan dan temperamen Baikianyu membuat Luo Mengcang merasa sedikit takjub, dan bahkan sedikit tidak mampu membencinya Jika kamu tidak ingin melawanku, ayo kita lakukan gencatan senjata Baikianyu berkata dengan dingin Menyerukan gencatan senjata Ini adalah pilihan terbaik Itu juga merupakan pilihan yang paling ingin dilihat oleh Chu Hen dan yang lainnya Luo Mengcang telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut dan memegang lima poin Masih ada kemungkinan dia akan maju, jadi memang tidak perlu melawan Baikianyu Namun, tanpa ragu-ragu, Luo Mengcang membuka bibir merahnya dan berkata Aku benar-benar ingin berdebat denganmu Begitu pernyataan ini keluar, penonton lainnya sepertinya tidak merasakan apa-apa Namun Chu Hen tiba-tiba tercengang Suster Mengcang, dia, Ye Yao bingung Pertarungan antar wanita mungkin terlihat tenang, namun nyatanya bergejolak Terlalu menakutkan Kata-kata bijak Yao Xiaowan sekali lagi menarik beberapa tatapan, membunuh Irama spasial takasat mata yang sangat kuat muncul di atap Lingkiao Aliran udara yang sangat dingin menyebar, dan angin bertiup ke langit Melihat pemandangan ini, hati Chu Hen bisa dikatakan dipenuhi perasaan campur aduk Dia sangat ingin melangkah maju untuk menghentikan pertempuran ini, tapi tidak ada alasan untuk melakukannya Lagi pula, di mata orang banyak Ini tidak lebih dari kompetisi, berbasis poin, biasa Tidak ada yang tahu apakah Bai Qianyu mempunyai motif tersembunyi, atau hanya untuk promosi Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Bai Qianyu dengan dingin Kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan Aku juga akan melakukan yang terbaik, jawab Luo Mengcang Itu bagus Hah Saat suaranya jatuh, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari mata Bai Qianyu Dan bersama dengan matanya yang indah, mata yang seperti air musim gugur langsung berubah menjadi warna emas suci Di kedalaman pupil emas, delapan titik hitam segera muncul dan saling mengejar, memancarkan keagungan suci yang menakjubkan Wow! Mata Dewa Bintang Delapan Para penonton yang hadir tidak bisa tidak terkejut Tanpa menyelidiki apapun, Bai Qianyu menggunakan kekuatan garis keturunan tubuh suci mata ilahi sejak awal Dan sejak awal, dia mengalahkan lawannya dengan momentumnya Hah! Ditemani oleh ruang yang terdistorsi dan bergetar ke segala arah, aura panas yang mengerikan membubung ke langit Dalam sekejap, dengan Luo mengcang sebagai pusatnya, pilar api emas raksasa keluar dari empat arah Kaisar api-api jiwa surgawi Orang-orang di luar penonton kembali menyipitkan mata Sekelompok orang di tribun penonton tempat cuhen berada juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka Tampaknya Bai Qianyu tidak sedang bermain-main Gemuruh Api jiwa surgawi kaisar api emas itu seperti naga bercakar lima yang merobek langit Dan aura kekerasan yang mengerikan menyebabkan langit berubah warna Dikelilingi oleh pilar api yang menakutkan, Luo mengcang sedikit mengernyit, tapi dia tidak panik Dia melompat mengikuti angin, dan pedang giyok di tangannya menari-nari di langit Aduh! Ribuan pola pusaran cahaya putih yang indah seperti sayap bayangan terang yang tak terduga Mengelilingi Luo mengcang di dalam dan di luar Kemudian, dengan pemikiran dari Bai Qianyu, pilar api raksasa seperti naga langsung menukik ke bawah di posisi Luo mengcang Dalam proses pergerakannya, tiang api raksasa itu berputar dengan cepat membentuk pusaran air puting beliung Badai yang berkobar tiba-tiba menyerang seluruh area kompetisi high sky terrace Menghalangi semua jalan mundur, meninggalkan Luo mengcang tanpa jalan keluar Namun, pusaran bayangan putih di sekitar Luo mengcang juga menjadi semakin cepat dan sangat dingin Saat pilar api seperti badai yang merusak menyerbu di depan Luo mengcang Mata Luo mengcang bersinar dengan cahaya perak, dan pola bulan sabit melayang di antara alisnya Kemudian, dia mengangkat pedangnya, dan energi pedang kental berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya meledak Ke segala arah Sial! Suara pedang yang keras dan jelas terdengar di langit Tampaknya ada cincin bintang ilahi yang menyapu antara langit dan bumi Gerakan pedang yang cepat, ganas, dan tajam tiada taraf datang satu demi satu Dan itu seperti bilah melengkung yang tertanam dalam badai saat itu benar-benar menghancurkan pilar api emas yang turun dari langit Pilar api yang megah itu hancur sedikit demi sedikit, seperti ular piton naga yang telah dipotong-potong Badai yang tidak terkendali dan tidak terkendali memenuhi langit dan bumi, dan segera menyebar ke sepanjang peron Melihat adegan ini, penonton kembali dibuat takjub oleh Luo mengcang Kekuatan yang sangat kuat Nona Baikianyu mungkin tidak akan bisa menang melawannya Iya, menurutku juga begitu Budidaya alam kuasi kaisar ditambah dengan tubuh suci jurang neraka level 8 Dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan Pemahaman semua orang tentang Baikianyu masih relatif kabur Berapa tingkat kultifasinya, bahkan Cheng Jingfeng dan Yan Hanyu, dua orang ini, belum tentu jelas Selain itu, kekuatan Luo mengcang terlihat jelas bagi semua orang Sebagai penyerang, apakah Baikianyu bisa mengalahkannya masih belum diketahui Hati-hati, Kak Aura Luo mengcang melonjak, dan pola bulan sabit di antara alisnya bersinar terang seperti lapisan kaca berwarna Dalam sekejap, angin bertiup, awan melonjak, dan langit berubah warna Kine Terward memenuhi langit, dan langit langsung jatuh ke dalam kegelapan Siang dan malam langsung berganti Bintang-bintang bergerak, angin dingin berkecamuk, dan ruang redup segera berubah menjadi domain Neterward Bahkan terik matahari di langit langsung berubah menjadi bulan sabit yang cerah Ini, perubahan mendadak dalam domain tersebut mengejutkan semua orang yang hadir Bahkan Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Yu Xenyin, dan monster super lainnya mau tak mau terlihat terkejut 1620 Hati setiap orang yang hadir sedikit berubah ketika mereka merasakan yinki ekstrim yang memenuhi langit dan bumi Dalam sekejap, siang dan malam saling bertukar, dan dalam sekejap mata, seluruh teras langit tinggi berubah menjadi negeri sembilan dunia bawah yang dipenuhi energi Yin Apa yang berbeda dari Lou Ting Yu adalah di langit di atas sembilan alam dunia bawah yang diciptakan oleh Luo Mengxiang, ada tambahan bulan sabit yang cerah Melihat bulan sabit, ekspresi semua orang sedikit berubah Para jenius super mengerikan dari keluarga aristokrat dan klan suci juga sedikit terkejut Itu adalah batas garis keturunan sembilan dunia bawah, Yan Hanyu dari klan suci langit terbakar berkata dengan suara rendah sambil menyipitkan matanya Chen Jingfeng dari Star Sein klan juga terkejut Dengan basis budidaya kaisar semu dan tubuh suci sembilan dunia bawah, Luo Mengxiang sekali lagi menyegarkan batas atas kekuatannya Sebagai pendukung Baikianyu, mereka sedikit banyak merasa khawatir Apa sembilan dunia bawah atas itu? Apa perbedaan antara itu dan tubuh suci sembilan dunia bawah milik Luo Ting Yu? Di saat yang sama, banyak orang di tribun penonton juga dibuat bingung Sederhananya, tubuh suci sembilan dunia bawah sebenarnya dibagi menjadi dua jenis Yang pertama adalah sembilan dunia bawah atas, dan yang lainnya adalah sembilan dunia bawah-bawah Yang terakhir juga dikenal sebagai neter-neter, dan yang pertama adalah surgawi Neter Sembilan dunia bawah-bawah mengendalikan kekuatan segala sesuatu, sedangkan sembilan dunia bawah atas mengendalikan energi Yin, Bulan, dan segala sesuatu di dunia Apa bedanya? Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Sumber kekuatannya berbeda, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah Namun, dalam hal ketatnya sembilan dunia bawah, neter surgawi sedikit lebih baik Oh Lihatlah bulan sabit di langit, itu adalah sumber kekuatan neter surgawi Kemanapun cahaya bulan pergi, dunia adalah Yin, dan itu adalah alam sembilan dunia bawah Kemanapun cahaya bulan pergi, itulah alam sembilan dunia bawah Penjelasan singkatnya langsung membuat orang-orang yang tidak tahu banyak tentang garis keturunan sembilan tubuh suci dunia bawah mengerti Aduh Pada saat yang sama, teras langit tinggi yang diselimuti oleh ki sembilan dunia bawah yang tak ada habisnya telah berubah menjadi wilayah dunia bawah Pedang biok putih beku di tangan Luo Mengshang bersinar dengan cahaya bintang yang menyelaukan Siklon bayangan yang berputar-putar itu seperti sayap dewa yang menari di langit Dia menatap Baikianyu, yang tenang dan tenang dengan mata emas Bibir merahnya sedikit terbuka, pedang bulan salju bunga angin Suara mendesing Seiring dengan aura pedang yang luar biasa dan kuat, sosok Luo Mengshang bersinar, menyeret ribuan bayangan pedang saat dia menyerang Baikianyu Mata dewa Baikianyu sedikit menyipit Aliran udara yang deras dan angin kencang mempengaruhi rok dan rambut panjangnya Aura pedang yang menakjubkan menekan seperti badai Dalam proses perpindahan, sosok Luo Mengshang terpisah seperti hantu Saat berikutnya, seiring dengan ritme ruang yang aneh, lebih dari selusindopelganger Luo Mengshang tiba-tiba muncul di sekitar Baikianyu Setiap klon hampir transparan Klon-klon tersebut berada dalam postur yang berbeda, seolah-olah mereka sedang menari dengan pedang Pada saat ini, banyak orang yang terpesona oleh kecantikan Luo Mengshang yang tiada taraf Gerakan pedang yang sangat kuat Iya, saya tidak dapat menemukan kekurangan apapun Itu juga merupakan batas garis keturunan dari sembilan netersen fisik Jika Luo Tingyu dapat dikatakan telah memberikan kesan tentara yang kacau dan berapi-api kepada orang-orang Maka Luo Tingyu dapat dikatakan telah memberikan kesan seperti tombak emas dan kuda lapis baja kepada orang-orang Lalu yang disuguhkan Luo Mengshang adalah tarian langit dan bumi yang anggun dan anggun Tarian pedang bulan salju bunga angin Itu menunjukkan keindahan ketajaman Namun, menghadapi jurus pedang Luo Mengshang yang sempurna, Baikianyu tetap tidak panik sama sekali Saat aura pedang dari segala arah hendak menekannya, mata indah Baikianyu sedikit terangkat Matanya bersinar dengan keagungan seorang kaisar ilahi, dan ritme yang sangat kuat dan menakutkan meledak Berdengung Seberkas cahaya kemasan menyelaukan tiba-tiba merobek udara saat hembusan angin dingin bersiul di udara Pancaran cahaya dengan cepat berhenti saat celah terbuka di udara, dan kemudian segera mengubah lintasannya Dalam sekejap, lima aurora berturut-turut merobek udara, dan pancaran cahaya kemasan langsung terjalin menjadi pola susunan pentagram yang indah di udara di depan Baikianyu Pola pentagram Setiap sisi adalah robekan di angkasa Suci dan gemilang Itu seperti susunan rahasia yang diciptakan oleh Dewa Kuno Mata Dewa Bintang Delapan Aura luar biasa yang tak tertandingi keluar dari tubuh Baikianyu, dan seiring dengan retakan tanah, pola pentagram meletus dengan ribuan sinar ilahi, meluas ke segala arah Ledakan Bang Pancaran cahaya kemasan merobek ruang ke segala arah platform langit tinggi, dan pola pentagram yang dipanggil oleh Mata Dewa Bintang Delapan melepaskan ritme kekuatan yang sangat menakutkan Meskipun ada, energi dispelling aray, yang kuat, platform yang sangat koko itu dengan cepat runtuh ke dalam, dan lekukan pentagram yang sangat jelas dan besar muncul Gelombang udara panas menutupi langit dan bumi Di bawah serangan cahaya kemasan, klon pedang yang diciptakan oleh Luo Mengshang semuanya hancur berkeping-keping Namun, tubuh Luo Mengshang bergegas ke depan Baikianyu dengan kekuatan yang menghancurkan Sayap bayangan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan pilar pedang, seperti jalan besar bima sakti, dan menebas secara diagonal Bang, sebuah ledakan yang sangat keras dan memekatkan telinga terdengar, dan pedang yang menghancurkan bumi dengan momentum jalan besar menghantam pola pentagram Bang Gelombang kejut yang dahsyat tiba-tiba menyapu langit di atas high sky platform, dan bayangan pedang dingin yang menggigit bercampur dengan cahaya menyelaukan menghancurkan penonton Langit dan bumi berguncang tanpa henti Gempa susulan yang dahsyat terjadi di peron, melonjak hingga ke penonton di puncak raksasa di sekitarnya Kekuatan serangan yang sangat besar secara langsung membalikkan platform tempat Baikianyu berada Hati orang-orang yang hadir menjadi tegang Terutama Cuhan, yang berada di bawah panggung, hatinya dipenuhi dengan segala macam emosi kompleks yang tak terlukiskan Nona Baikianyu agak lemah, kata seseorang di antara kerumunan itu Sepertinya dia memang sedikit ditekan, tapi dia tidak seharusnya dikalahkan begitu saja Ya, saya masih lebih optimis terhadap Nona Baikianyu Bagaimanapun, dia adalah putri kaisar putih Aura kuat dari sayap bayangan berputar terus-menerus menghantam pentagram Di bawah tatapan penonton yang semakin serius, pancaran pola pentagram dengan cepat meredup Berguncang dan berputar dengan keras, menunjukkan tanda-tanda runtuh kapan saja Tiba-tiba, pada saat ini, di bawah pola pentagram Ada gelombang energi mengejutkan lainnya di posisi Baikianyu Berdengung Pentagram yang redup benar-benar bersinar dengan kemegahan luar biasa sekali lagi Dan pancaran cahaya menyelaukan keluar darinya Prasastiro emas yang saling bersilangan dengan cepat berenang di dalam bintang yang bersinar Dan segera berubah dan terjalin menjadi ribuan rune kuno Apa itu? Mata penonton kembali berbinar Mata dewa bintang delapan, tongkat megres Berdengung Pentagram ilahi dan mewah itu seperti roda surgawi, berputar perlahan, dan ruang di dalamnya perlahan terbuka Seorang penjaga hantu yang bersinar dengan aura murni dan suci dipanggil dari dalam Penjaga hantu itu mengenakan baju besi emas cemerlang, dan ada enam pasang sayap seputih salju di punggungnya Dan di tangannya juga ada tongkat kuno Di tongkat kerajaan, ada rune yang rumit dan indah serta sepasang mata dewa emas terukir di atasnya Berdengung Aura yang tak terlihat dan bermartabat menyebar ke seluruh langit Bayangan penjaga yang dipanggil dari Radiant Star Array memberi orang perasaan bahwa itu adalah penjaga legendaris kuil ilahi Suara mendesing Dalam sekejap, enam sayap di belakang pengawal ilahi menyebar, melepaskan kekuatan agung yang menghancurkan bumi Kemudian, ia mengangkat tangannya dan melambaikan tongkat mata dewa di tangannya Lingkaran cahaya kemasan tiba-tiba menyapu langit, dan lingkaran yang terkondensasi itu sangat dahsyat, seperti lingkaran ombak yang bertumpuk di permukaan laut Ledakan Gemuruh Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pilar pedang sayap bayangan yang dilepaskan oleh Luo Mengsiang langsung dihancurkan dan meledak Pilar pedang sayap bayangan yang megah hancur sedikit demi sedikit, dan langsung hancur oleh hantaman lingkaran emas Bang! Gelombang kejut yang dahsyat menyapu di depan Luo Mengsiang, dan ekspresi Luo Mengsiang sedikit berubah Dia segera memblokirnya dengan pedang giok di tangannya Sebuah kekuatan yang luar biasa meraung, dan lingkaran pola cahaya yang tersebar bercampur dengan pola energi yang rusak menyebar di langit Luo Mengsiang langsung dikirim terbang kembali Kekuatan yang luar biasa Apakah ini kekuatan mata iblis bintang delapan? Semua orang berulang kali dikejutkan oleh kekuatan baik Yanyu Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Shen Yuan, Lu Yu Xi, dan para super jenius lainnya juga mengangkat alis mereka, dan ada sedikit kejutan di mata mereka Sepertinya aku terlalu khawatir, Lu Yu Xi dari klan Samsara Shen mencibir Penjaga ilahi bersayap enam memegang tongkat ilahi Berdiri di pentagram, itu seperti dewa yang mengendalikan keagungan seorang kaisar Di sisi lain, Bai Kiyanyu, yang berdiri di bawah teras lingkiau, suci dan anggun, memancarkan aura tertinggi Wajahnya yang sangat cantik sangat tenang, dan tidak ada perubahan pada emosinya Sepertinya kamu akan kalah, kata Bai Kiyanyu acuh tak acuh Angin bertiup, dan langit dipenuhi embun beku Di bawah selubung angin puyuh yang dingin, Luo Mengshang seringan burung layang-layang, dan sosoknya seperti kupu-kupu Mata kedua wanita itu bertemu, dan ada kerumitan yang tak terlukiskan di dalamnya, tapi juga sedikit kengganan untuk mengakui kekalahan Belum, kakak, Luo Mengshang tersenyum manis, seperti bunga pir putih yang mekar Berdengung Tubuh Luo Mengshang bergerak sedikit, dan sembilan dunia bawah ki yang tak ada habisnya mengelilingi dunia Kemudian, ritme ruang yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebar dengan tenang di langit Semua orang terkejut, dan tanpa sadar mereka melihat kekosongan di belakang Luo Mengshang Sesaat kemudian, pupil semua orang tiba-tiba menyusut Bahkan delapan kaisar agung di panggung tahta kaisar sepuluh arah pun sedikit terharu Itu adalah Di langit redup di atas balkon lingkiau, pada sudut yang tumpang tindi dengan bulan yang cerah, mata iblis yang memancarkan aura suram diam-diam muncul di antara langit dan bumi Mata tanpa batas Bagaimana bisa Dentang Semua orang di bawah panggung langsung terkejut Bahkan orang-orang dari suku jurang suci melebarkan mata mereka, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam Mata tanpa batas Itu adalah mata tanpa batas Saudari Junior Mengshang juga telah menguasai kekuatan dunia bawah sembilan bawah Terkejut Kejutan yang tak terkendali Bahkan Lou Tingyu mengepalkan tangannya rat-rat, dan ada rasa iri yang tak bisa disembunyikan di matanya Dia memiliki kekuatan nether underworld dan nether underworld Garis darah tubuh suci Luo Mengshang sebenarnya memiliki kekuatan sembilan dunia bawah atas dan sembilan dunia bawah-bawah pada saat yang bersamaan Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Lei Kun, Longmi, dan bahkan Yu Senging dan banyak monster super lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata Di suku Holy Abyss, satu-satunya orang yang menguasai kekuatan mata tanpa batas dan kekuatan bulan disebut Kaisar Abyss Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya Apa hubungan antara Luo Mengshang dan Kaisar Jurang Raka? Namun, tidak banyak waktu bagi semua orang untuk berpikir Luo Mengshang menatap Bai Kianyu dari atas Aku sudah pernah kalah darimu sekali Kali ini, aku tidak akan kalah lagi Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Tapi dia sudah kalah sekali Mata lembut Bai Kianyu bergetar, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya Kemudian, aura yang membuat jantung orang berdebar-debar dilepaskan dari mata iblis itu Kekuatan kacau dari sembilan dunia bawah memenuhi langit Namun, ada sedikit keraguan di wajah Luo Mengshang Setelah jeda singkat, mata iblis itu, yang bersinar dengan aura ganas yang tak terbatas, tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin yang dalam Berdengung Seiring dengan ruang yang bergetar dengan cepat, seberkas cahaya perak yang menyilaukan segera jatuh dari mata iblis itu Sinar cahaya yang mengejutkan dunia sebanding dengan sinar cahaya tiada taraf yang menembus kehampaan Cahaya kuat itu berputar dan bersiul ke segala arah Mata tanpa batas, sinar kematian sembilan dunia bawah Bang, sebuah ledakan besar dan dahsyat bergema di langit Sinar sembilan sinar kematian dunia bawah langsung menembus posisi dewa bersayap enam yang memegang tongkat mata dewa Kekuatan mengerikan itu tidak dapat dihalangi sama sekali Pada saat yang sama ketika tubuh penjaga mata dewa bersayap enam langsung dicincang Sinar kematian sembilan dunia bawah sekali lagi menembus pentagram yang mewah dan gemerlap Ribuan lampu yang menyilaukan meledak Topan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit Angin topan yang sangat dingin dan cepat semuanya mengalir menuju Bai Kianyu Dan aura pembunuh yang dingin itu seperti badai yang dapat menghancurkan ruang angkasa Bai Kianyu seketika terjebak dalam turbulensi badai Tidak baik Nona Bai Kianyu akan kalah Sembilan sinar kematian dunia bawah terlalu kuat Tidak banyak orang yang mampu menahannya Hati banyak orang berdebar-debar Di luar arena, alis tampan Chu Hen juga terjalin erat Dan masih ada kegelisahan di wajahnya Di hadapan sembilan sinar kematian dunia bawah yang bersiul sepanjang jalan Dan menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan dunia Mata emas cerah Bai Kianyu dengan cepat menyusut Ledakan Detik berikutnya, bumi terbelah Dan gelombang udara yang mengamuk melonjak ke langit High Sky Terras dengan cepat runtuh dan meledak Bersama dengan ratusan juta kerikil beterbangan ke langit Sinar sembilan sinar kematian dunia bawah langsung menembus seluruh teras langit tinggi Di teras besar yang melayang di udara Aurora menembus permukaan platform Dan secara paksa menembus dasar dinding batu yang tingginya lebih dari seribu kaki Seiring dengan itu Lapisan dinding batu lembah pegunungan di bawahnya juga ikut ditembus Dalam sekejap, pupil semua orang menyusut Dan jantung mereka hampir berhenti berdetak Terutama Chu Hen Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya begitu erat Hingga buku-buku jarinya memutih Long Suan Suang, yang berada di sebelahnya, tidak bisa menahan nafas pelan Dia tahu betapa cemas dan berjuangnya Chu Hen Terlepas dari apakah itu Luo Mengcang atau Bai Kianyu Dia tidak ingin melihat satu pun dari mereka terluka Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah Tak satu pun dari ini yang ingin dilihat Chu Hen Dampak yang mengerikan itu seperti badai yang mampu mengguncang langit Dan seketika menenggelamkan Bai Kianyu di dalamnya Semua orang mengerutkan kening Dan sepasang mata menatap area platform yang hampir ditembus Di pihak suku suci, semua orang bersemangat Jika mereka mengalahkan Bai Kianyu, Luo Mengcang pasti bisa melaju ke babak berikutnya Topan memenuhi sembilan surga, dan langit menjadi gelap Luo Mengcang memegang pedang giok di tangannya, dan matanya yang indah menatap ke bawah Namun, pada saat itu, irama luar angkasa yang kuat ditransmisikan dari belakang Luo Mengcang Sepertinya kamu kalah Suara samar terdengar di telinga Luo Mengcang Di saat yang sama, penonton juga tercengang Sebelum mereka sempat bereaksi, ruang di belakang Luo Mengcang menunjukkan distorsi Yang indah Itu seperti pusaran air, dan tidak dapat diprediksi Apa itu? Bang! Tanpa waktu untuk bereaksi, badai kemasan yang menghamuskan menyebar di kehampaan Dan dampaknya yang tak terbatas seperti semburan gunung Tubuh Luo Mengcang bergetar, dan dia terlempar Badai emas yang hirup pikuk itu seperti pusaran air nebula Dan aura Luo Mengcang langsung ditekan Dia segera jatuh ke tanah, dan dia mencoba menstabilkan tubuhnya Namun, dalam sekejap berikutnya Sosok cantik yang memancarkan aura ilahi dan anggun sekali lagi muncul Dan muncul di belakang Luo Mengcang seperti hantu Tiba-tiba, Luo Mengcang sepertinya di penjara Dan dia bisa dengan jelas merasakan sepasang mata emas misterius menata punggungnya Di luar arena Di sudut puncak raksasa yang tidak mencolok Sosok berjubah hitam sedang menyaksikan apa yang terjadi di peron dari jauh Jubah hitam menutupi sosoknya dan sebagian besar wajahnya Tapi dari seikat rambut di pipinya dan kulit putih di lehernya Orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita Dia mengangkat sudut bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri Sepertinya kakak menang